Spirit Vesel Season 74, Perbendaharaan Iblis Jepit rambut ini bukan milik persenjataan mendominasi yang dikenal. Itu tidak memiliki nama, tetapi kekuatan di dalamnya masih luar biasa. Feng Feiyun samar-samar bisa merasakan ada makhluk roh yang kuat di dalamnya. Binatang roh ini adalah roh jepit rambut. Tanpa diragukan lagi, jepit rambut ini cukup untuk memotong pegunungan dan menghancurkan kota. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pot yang dimuliakan dari darah atau cakram glasial. Feng Feiyun tidak memberinya jepit rambut dan tersenyum, jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya dengan jujur, saya khawatir saya tidak akan mengembalikannya kepada Anda. Bagus, saya memang pergi ke Gunung Kuali Perunggu. Yao Ji menatap Feng Feiyun dengan sedikit kepahitan. Matanya yang cantik berkedip-kedip seperti istri yang dianiaya. Kamu memasuki perbendaharaan ras iblis? Ya, tapi aku hanya pergi ke tingkat ketiga. Yao Ji sangat patuh. Feng Feiyun mengerutkan kening. Mereka yang bisa masuk ke perbendaharaan bukanlah orang biasa. Dia hanya bertanya dengan santai dan tidak menyangka bahwa Yao Ji benar-benar masuk ke dalam perbendaharaan. Dia hanya mengira jepit rambut ini terbang keluar dari perbendaharaan dan secara tidak sengaja ditemukan olehnya. Hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Dia pikir dia sudah melebih-lebihkan Yao Ji, tapi sekarang dia menyadari bahwa dia masih meremehkannya. Istrinya ini sama sekali tidak sederhana. Mata Feng Feiyun menjadi main-main. Dia mengeluarkan jepit rambut dan membantunya mengikat rambutnya. Dia memasukkan jepit rambut kembali ke rambutnya dan mengikat rambutnya. Kau benar-benar mengembalikannya padaku. Yao Ji sedikit terkejut. Ini adalah harta roh peringkat keempat dengan kekuatan yang tak terduga. Jika Feng Feiyun tidak mengembalikannya, dia tidak akan mencoba mengambilnya kembali. Feng Feiyun berkata, bukankah itu hanya harta roh peringkat keempat? Dan itu bahkan jepit rambut untuk seorang wanita. Apakah Anda benar-benar berpikir saya belum pernah melihat harta roh yang kuat sebelumnya? Bai Ruxue terkejut tak bisa berkata-kata. Siapa wanita yang menggoda Feng Feiyun ini? Dia benar-benar memasuki perbendaharaan ilahi ras iblis dan bahkan menggunakan artefak roh tingkat 4 untuk mengikat rambutnya. Itu benar. Bagaimanapun, seseorang berhutang dua harta padamu. Dia juga telah memasuki tingkat ketiga dari perbendaharaan ilahi klan iblis. Dia pasti mendapatkan banyak harta. Setiap dua item darinya akan sangat berharga. Kata Yao Ji. Maksudmu Mo Yao Yao? Siapa lagi selain dia? Dia memiliki beberapa pembantu, jadi dia pasti mendapat keuntungan lebih dariku. Aku sangat marah. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membawa beberapa pembantu bersamaku. Feng Feiyun menggosok pelipisnya. Sungguh sekelompok wanita biadab. Mereka yang bisa memasuki perbendaharaan ilahi ras iblis pastilah ahli sejati. Namun, mereka semua masuk, tetapi Feng Feiyun sendiri tidak. Feng Feiyun tidak terlalu tertarik dengan harta karun. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus harta itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan kapal perunggu kunonya. Jika dia bisa membuat Mo Yao Yao berhutang budi padanya dan membantunya membunuh seseorang pada saat kritis, itu akan lebih praktis. Oh benar, semua harta karun di perbendaharaan ras iblis telah diambil olehmu. Juga, mengapa kalian hanya memasuki level ketiga? Apakah ada yang memasuki level keempat atau kelima? Misalnya, Raja Sesat, Dewi Sihir Surgawi, dan Penguasa Istana Roh, ke tingkat mana mereka pergi. Feng Feiyun sangat prihatin dengan perbendaharaan iblis. Lagi pula, Yao Ji memperoleh artefak roh tingkat empat di tingkat ketiga. Pasti ada banyak harta lain dengan level yang sama yang belum dia keluarkan. Bukankah akan ada harta yang lebih berguna di level yang lebih dalam? Yao Ji memelototi Feng Feiyun dan berkata, Menurutmu apa itu perbendaharaan iblis? Pintu masuk dijaga oleh roh iblis. Bahkan raksasa tertinggi akan kesulitan memasuki level pertama. Sebagian besar harta yang keluar dari perbendaharaan hanya dari tingkat pertama. Hanya sedikit yang berhasil masuk ke level ketiga dan hanya sebagian saja. Dewi Penyihir Surgawi, Raja Sesat, Penguasa Istana Roh, dan Dewa Brahma semuanya mampu mencapai tingkat ketiga. Adapun hantu tua dari klan Beiming dan beberapa makhluk tercerahkan yang abadi, serta master penyendiri dari empat raja lainnya, mereka hanya berhasil mencapai tingkat kedua. Sebenarnya ada begitu banyak orang yang memasuki perbendaharaan ilahi klan iblis. Namun, itu tidak aneh sama sekali. Orang-orang ini cukup kuat untuk menyelinap ke dalam perbendaharaan tanpa ada yang menyadarinya. Adapun apakah harta karun ras iblis memiliki tingkat keempat dan kelima, kami tidak tahu. Karena Mo Yao Yao mengambil harta karun di tingkat ketiga, itu menyebabkan perubahan besar pada harta ilahi ras iblis, dan semua orang melarikan diri. Banyak ahli mencoba lagi tetapi tidak berhasil. Sepertinya perbendaharaan tidak lagi berada di Gunung Kuali Perunggu. Mungkin itu akan muncul di tempat lain di masa depan. Yao Ji berkata dengan sedikit penyesalan. Lagi pula, kesempatan seperti itu sulit didapat. Feng Fei Yun menyeringai dan menatap Yao Ji. Dia menemukan lebih sulit dan lebih sulit untuk melihat melalui dirinya. Bahkan tatapan poeniksenya terhalang oleh lapisan kabut di sekelilingnya. Kenapa kamu menatapku? Apa aku terlihat sebagus itu? Saya hanya beruntung secara tidak sengaja memasuki pintu masuk perbendaharaan ilahi ras iblis. Bibir Yao Ji merah dan giginya putih. Senyumnya penuh pesona. Lalu kamu secara tidak sengaja memasuki level kedua dan jatuh ke level ketiga. Feng Fei Yun bertanya. Itulah yang sebenarnya, kata Yao Ji. Feng Fei Yun meletakkan tangannya di belakang dan menjadi serius. Aku tidak tahu siapa kamu atau mengapa kamu ingin dekat denganku, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa tidak peduli seberapa kuat kamu, aku memiliki kekuatan untuk menjatuhkanmu bersamaku. Feng Fei Yun tidak berusaha menakutinya. Jika jiwa Phoenix di kepalanya meledak, bahkan pembangkit tenaga listrik Heavens Emergence akan terluka parah, apalagi Yao Ji. Aku tidak akan mengobrol denganmu. Mari kita bicara bisnis. Saya datang ke Gunung Kuali Perunggu karena perintah Permai Suri Jin. Dia ingin aku memberitahumu beberapa hal. Yao Ji menjadi serius. Dia memiliki aura seorang penguasa. Orang biasa akan berlutut di tanah jika mereka melihatnya seperti ini. Long Luofu, kata Feng Fei Yun. Dia masih mengingatku. Permai Suri Jin berkata bahwa istana dikepung di semua sisi dengan kekacauan di mana-mana. Kami tidak memiliki banyak kekuatan untuk dicadangkan sehingga istana tidak dapat membantu Anda dengan kitab ulat sutra emas. Saya harap Anda bisa mengerti, kata Yao Ji. Keduanya berdiri berdampingan dengan aura bangga. Feng Fei Yun berkata, Dia takut aku akan membawa masalah ke dinastinya. Sebagai penguasa, ini bisa dimengerti. Jangan salahkan Permai Suri Jin, dia memiliki kesulitannya sendiri. Dia harus memikirkan banyak hal di posisi tinggi. Apalagi ada kekuatan lain di atas istana yang menekannya. Tidak mudah baginya untuk bisa melakukan ini, kata Yao Ji. Fei Yun hanya menanggapi dengan senyum tanpa komitmen. Sebelum saya datang ke Jiang Kuno, Permai Suri Jin memerintahkan Markis Macan dan Markis Omni Surga untuk memimpin 200 juta pasukan untuk menyerang Gua Violet Seah. Permai Suri Jin melakukan ini untuk membalaskan dendam Anda. Feng Fei Yun berkata, Kamu tahu lebih baik dariku bahwa alasan utamanya adalah membunuh satu untuk memperingatkan yang lain. Itu hanya membantuku. Sisa-sisa Gua Violet Seah hanya akan mengejarku, bukan pengadilan. Seseorang yang tiba-tiba naik ke posisi tinggi pasti akan berubah. Meskipun Feng Fei Yun tidak kembali ke ibu kota dan tidak melihat penampilan Long Luofu saat ini, dia dapat menebak bahwa dia bukan lagi Long Luofu yang sama. Skema kekaisarannya berada di puncaknya. Dia hanya akan memperlakukan Feng Fei Yun sebagai subjek yang bisa dikorbankan kapan saja. Jika Feng Fei Yun tidak setia pada pengadilan, dia diam-diam bisa membunuh Feng Fei Yun. Meskipun Feng Fei Yun tidak menyukai ini, dia tidak berpikir bahwa dia salah. Sebaliknya, dia berpikir bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik. Hanya orang seperti itu yang bisa menjadi permaisuri sejati dan raja fana. Namun, jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Feng Fei Yun, Feng Fei Yun tidak akan membiarkannya dengan mudah. Yao Ji menambahkan, satu hal lagi, Dewi tertinggi telah melahirkan seutas roh aslinya. Feng Fei Yun tersenyum, ini pasti kabar baik pertama yang saya dengar hari ini. Dia tidak berharap dia melahirkan roh asli begitu cepat. Ini berarti dia tidak jauh dari melahirkan jiwa. Long Luofu tidak mengecewakannya. Tanpa dupa yang cukup, dia tidak akan melahirkan roh asli dengan begitu cepat. Yao Ji berkata, Kaisar menyuruhmu untuk tidak khawatir, jiwa Dewi tertinggi dilindungi oleh seorang ahli top. Dia juga menyuruhmu melewati ini dan semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak bisa kehilangan kehendak pengadilan, kita tidak bisa kehilangan raja ilahi. Feng Fei Yun tidak setuju, Long Luofu telah melakukan banyak hal, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Saya belum memutuskan hubungan saya dengan pengadilan, jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi janji saya untuk raja ilahi sebelumnya. Aku, Feng Fei Yun, adalah seseorang yang akan selalu membalas kebaikan. Mengapa dia menggunakan jiwa Dewi tertinggi untuk mengancamku? Katakan saja apa yang dia ingin aku lakukan. Feng Fei Yun tidak memiliki rasa memiliki baik terhadap dinasti maupun Feng. Jika bukan karena raja ilahi sebelumnya menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan peduli dengan masalah jin. Long Luofu menggunakan jiwa Dewi tertinggi untuk mengancamnya. Dia marah dan geli pada saat yang sama. Yao Ji berkata, Semua orang tahu bahwa Anda memiliki kitab suci ulat emas. Ini bukan hal yang buruk. Jika Anda menggunakannya dengan baik, Anda mungkin dapat memberikan kontribusi yang besar ke pengadilan. Mengalihkan bencana, Feng Fei Yun menyipitkan matanya. Tidak hanya ke timur, tapi juga ke seluruh dinasti jin. Misalnya, Air Child, Perbatasan Utara, dan Prefektur Awan Surgawi. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, cukup berjalan-jalan di sekitar tempat-tempat itu. Saya mendengar bahwa tidak lama lagi, Gunung Potala akan mengadakan pertemuan akbar jalur korup. Beberapa orang ingin menyatukan jalur korup dan melawan pengadilan kekaisaran. Jika jalur korup benar-benar berhasil menyatukan jalur korup, itu akan buruk. Anda harus pergi melihatnya, kata Yao Ji. Feng Fei Yun tidak tertarik dengan konferensi sekarang. Sebaliknya, dia terkesan dengan langkah brilian Long Luofu, gunakan kitab ulat sutra emas untuk membuat kekuatan bertarung satu sama lain. Ini akan melemahkan kekuatan sekte pemberontak. Mungkin ini akan menyelesaikan masalah. Apakah ini rencana Long Luofu atau kamu yang ada di baliknya? Yao Ji tersenyum dan berkata, Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil risiko? Tentu akan sangat berbahaya. Saya memiliki sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada harta roh peringkat keempat untuk Anda. Itu dapat membantu Anda. Bab 732 Pagi-pagi sekali, kabut putih menyelimuti udara. Di kota Bayue, ayam berkokok dan anjing menggonggong. Murid-murid klan di kota sudah bangun pagi untuk berlatih di halaman dan di jalanan. Anak-anak ini belum tua, tetapi mereka penuh semangat dan pekerja keras. Ini adalah kota kecil di dekat perbatasan prefektur Jiangkuno. Sebagian besar penduduk di sini berlatih seni bela diri yang kasar dan berburu untuk mencari nafkah. Di kota kecil, hanya Yi Yi yang menginap di penginapan. Feng Feiyun baru saja bangun dari tempat tidurnya. Aroma seorang wanita dan kehangatan tubuhnya masih melekat. Sepertinya dia tidak pergi terlalu lama. Feng Feiyun duduk di tempat tidur dengan senyum tipis di wajahnya seolah-olah dia mengenang kesenangan semalam. Berderak. Pada saat ini, Bayruksue mendorong pintu dan masuk. Dia masih mengenakan gaun putih tanpa aksesoris apapun. Rambutnya yang seputih salju tergerai sampai ke pinggangnya. Dia tidak menggunakan jepit rambut atau bahkan ikat rambut, tapi dia memancarkan kecantikan alami. Dia membawa baskom perunggu di tangannya dan perlahan masuk. Dia mulai membantu Feng Feiyun mandi dan berkata, Aku melihat Nona Yao pergi beberapa waktu yang lalu. Matanya berbinar dan alisnya ramping. Ada sedikit rona merah di wajahnya yang seperti batu giok saat dia berbicara dengan sikap yang tampaknya acuh tak acuh. Feng Feiyun menganggup dan menjawab dengan santai. Setelah beberapa saat, dia berkata, Saya pikir kamu sudah pergi. Setelah mandi, Bayruksue sedang menyisir rambut Feng Feiyun. Mendengar ini, tangannya yang seperti giok tiba-tiba berhenti dan bibirnya sedikit terbuka. Jika aku pergi tadi malam, aku khawatir aku akan mati sekarang. Feng Feiyun berkata, Kemarin, Yao Ji memohon belas kasihan untukmu, jadi aku memutuskan untuk membiarkanmu hidup. Tadi malam, aku sengaja memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Jika kamu benar-benar pergi, aku tidak akan melanjutkan masalah ini dan akan berpura-pura bahwa aku tidak pernah bertemu denganmu. Mendengar ketulusan dalam kata-kata Feng Feiyun, Bayruksue secara alami menyesalinya, tetapi dia tahu itu sudah terlambat. Dia segera tersenyum dan berkata, Bahkan wanita yang kuat seperti nona Yao ingin dekat denganmu. Aku tentu ingin tetap di sisimu, bahkan jika aku hanya bisa menjadi selir di masa depan. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Tetapi saya juga tahu bahwa ini hanyalah harapan saya yang luar biasa. Seorang selir akan dipukuli sampai mati oleh istri utama. Bisa menjadi pembantu sudah tidak buruk. Selir? Istri utama? Anak? Haha, Feng Feiyun tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada siang hari, Feng Feiyun dan Bayruksue berada lebih dari 7000 mil jauhnya dari Bayyue. Mereka melewati banyak kota di sepanjang jalan tetapi hanya berhenti di kota pertama. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli kereta liger yang ditarik oleh tiga binatang buas berusia 800 tahun. Seekor liger berusia 800 tahun memiliki panjang lebih dari 6 meter. Itu ditutupi bulu emas dan memiliki sepasang sayap. Itu bisa menarik kereta dan terbang ke awan. Itu juga bisa berjalan cepat di tanah. Itu bisa menempuh 20.000 mil dalam sehari dan 13.000 mil di malam hari. Tentu saja, terbang lebih cepat, tapi lebih melelahkan daripada berlari di tanah. Jika perjalanannya panjang dan mereka tidak terburu-buru, berlari di tanah lebih praktis. Dinasti Jin memiliki jalan resmi yang sangat lebar. Itu diciptakan oleh generasi orang selama beberapa ribu tahun terakhir. Awalnya untuk kenyamanan kereta perang dan binatang buas dari tentara bela diri. Sama seperti Sungai Jin, itu adalah jalan utama yang menghubungkan delapan prefektur dinasti. Yang satu lewat darat, yang lain lewat air. Belum lagi tiga liger, bahkan sepuluh di antaranya bisa berjalan berdampingan di jalan resmi. Feiyun duduk di gerbong dan mengeluarkan kotak batu dari batu spasialnya. Panjangnya tiga kaki dan sangat berat. Hanya dengan memegangnya di tangannya, seseorang bisa merasakan hawa dingin memancar dari dalam, cukup untuk membuat tulang mati rasa. Ini diberikan kepadanya oleh Yao Ji. Dia mengatakan bahwa barang di dalamnya lebih berharga daripada harta roh peringkat keempat. Feiyun kira-kira bisa menebak apa yang ada di dalam kotak saat dia menerimanya. Setelah membukanya, dia yakin tebakannya benar. Tangan kiri Yama. Di dalam kotak batu itu ada lengan berdarah dengan rune jahat yang tak terhitung jumlahnya terjalin di atasnya. Energi jahat di dalamnya hampir membuat kereta menjadi abu dalam sekejap. Meskipun Feng Feiyun menutup kotak tepat waktu, gerbong mewah itu masih compang kemping. Itu tampak seperti kereta yang baru saja digali dari tanah. Wow! Wow! Raungan singa dan harimau datang dari luar, menyebabkan seluruh gerbong bergetar dan berhenti. Bai Ruksue, yang mengemudikan kereta, dengan cepat bertanya, Noble Muda, apa yang terjadi? Awalnya, dia kagum pada Feng Feiyun dan memanggilnya Raja Ilahi. Namun, identitas Feng Feiyun sangat sensitif, jadi dia tidak bisa memanggilnya Raja Ilahi lagi. Karena itu, dia malah memanggilnya Bangsawan Muda. Tidak apa-apa, tetap mengemudi, kata Feng Feiyun. Meskipun Bai Ruksue bingung, dia tidak berani melanggar perintah Feng Feiyun. Lagi pula, kultivasi Feng Feiyun bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Setelah merenung sejenak, dia terus mengemudikan kereta. Di pagi hari, Feng Feiyun mengeluarkan ascension platform dan mengambil seutas jiwa Bai Ruksue, menekannya di dalam. Inilah alasan mengapa dia begitu patuh. Untuk menghadapi wanita yang cerdas, seseorang harus menggunakan cara yang paling ekstrim. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengendalikannya. Mengapa Yao Ji memiliki tangan kiri Yama? Yao Ji ini menjadi semakin misterius. Feng Feiyun mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Gabungkan tangan kiri ini ke tubuhmu. Anda akan menjadi lebih kuat. Yang berbicara adalah Yama, yang baru saja bangun. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Feng Feiyun berkata, kaulah yang akan menjadi lebih kuat, kan? Ini adalah masalah yang saling menguntungkan. Kamu akan dapat memperoleh kekuatan jahat di lenganku dan memperkuat tubuh fisikmu. Aku juga akan dapat memulihkan lebih banyak esensi dan kekuatan jiwaku. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Tidak ada yang akan menderita kerugian, kata Yama. Feng Feiyun tidak tergerak. Dia memutuskan untuk menyegel kotak batu itu lagi dan memasukkannya ke dalam batu spasialnya. Yama dengan cepat berkata, jika kamu bisa menyatu dengan tangan kiri ini, aku bisa meminjamkan kekuatanku kepadamu secara gratis sekali. Itu mungkin menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Pada titik ini, Feng Feiyun sedikit terharu. Kekuatan Yama setara dengan setengah makhluk sempurna. Jika dia menyatu dengan tangan kiri ini, dia akan menjadi lebih kuat. Jika dia benar-benar bisa meminjam kekuatannya pada saat kritis, itu akan menjadi hal yang baik. Tentu saja, ini juga sangat berbahaya. Itu seperti meminta kulit harimau. Begitu kekuatan Yama menjadi begitu kuat sehingga Feng Feiyun tidak bisa mengendalikannya, dia mungkin bisa mengambil alih tubuhnya. Meskipun Feng Feiyun masih memiliki ledakan diri dari jiwa Phoenix untuk mencegahnya, siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi? Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi setidaknya untuk saat ini, Feng Feiyun tidak berpikir Yama memiliki kekuatan untuk mengambil alih tubuhnya. Dia memiliki energi Buddha Ulat Sutra Emas di tubuhnya, yang juga bisa menekannya. Kalau begitu sudah diputuskan, Feng Feiyun tersenyum. Telapak tangannya dipenuhi dengan energi Buddha Ulat Emas dengan kecemerlangan yang cemerlang. Itu benar-benar menyelimuti kotak batu untuk mencegah energi jahat keluar lagi. Feng Feiyun sangat membutuhkan kekuatan saat ini. Karena dia harus menyatu dengannya, dia tidak ragu sama sekali dan segera mulai menyempurnakan tangan kiri Yama menjadi miliknya. Aura yang kuat terpancar dari kereta, menyebabkan pembudidaya lain di jalan menjadi waspada. Mereka tahu pasti ada ahli tertinggi di dalam. Tuan lain sedang lewat. Dia pasti bergegas ke Gunung Potala untuk berpartisipasi dalam konferensi sesat. Pangkalan Dewa Pencapaian Besar yang mengenakan baju besi mengendarai kilin di jalan dan menatap kereta yang berangkat. Dalam sekejap mata, kereta itu menghilang tanpa jejak. Ini adalah sekelompok penjaga dengan tombak panjang di tangan mereka. Kultivasi mereka sangat tinggi, dan mereka menjaga karavan. Kapan aku bisa menjadi Tuan seperti itu? Apakah kalian melihat gadis yang mengemudikan kereta? Dia secantik lukisan sambil bersandar di kereta. Ayahmu belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya. Dia seperti Dewi dari Istana Surgawi. Haha, jadi bagaimana jika dia cantik? Dia hanya pelacur yang digunakan oleh seorang bangsawan. Jika suatu hari Anda bisa menjadi raja, akan ada banyak wanita cantik untuk Anda juga. Bekerja keras pada kultivasi Anda. Selama kamu kuat, kamu bisa mendapatkan wanita manapun yang kamu inginkan. Seorang penjaga mengjilat bibirnya dan berkata. Pada hari ke-13, kereta Liger Kuno akhirnya melintasi prefektur Kerajaan Tengah dan memasuki prefektur Miriat Mines. Tiga hari kemudian, ia melintasi prefektur Miriat Mines dan memasuki prefektur Air Child. Central Royal adalah prefektur terbesar di dinasti Jin. Itu membentang lebih dari beberapa ratus ribu mil. Orang biasa tidak akan pernah bisa melewati jarak ini seumur hidup mereka. Air Child adalah prefektur terbesar kedua. Ini adalah tanah subur dengan banyak sekte dan sekte. Kekuatan pengadilan cukup lemah. Sebaliknya, pembudidaya dari sekte besar bisa dilihat di mana-mana. Tambang Grand Southeran dan Miriat sangat kecil dibandingkan dengan Air Child. Hanya satu dari kabupatennya yang sebesar Grand Southeran. Akhirnya, anak bumi, Feng Feiyun turun dari kereta dan menatap sungai Jin yang tak terbatas, sungai kehidupan dinasti Jin. Matanya yang agak merah sejelas batu delima. Setelah setengah bulan berkultivasi, Feng Feiyun telah sepenuhnya menyatukan lengan kiri Yama ke dalam tubuhnya. Kekuatannya telah meningkat. Dia perlahan mengangkat tangan kirinya dan mengerahkan kekuatan. Rune hitam muncul di atasnya, terlihat cukup ganas. Dia mengayunkan tangannya ke arah sungai. Ledakan. Ki jahat keluar dari lengannya dan berubah menjadi pedang hitam. Itu membelah air yang tak terbatas dan menghentikan aliran sungai Jin untuk sementara waktu. Ini hanyalah kekuatan lambayan tangan biasa. Guyuran. Setelah jeda singkat, sungai Jin mengalir lebih cepat. Seolah-olah ombak menghantam pantai, dan ombaknya setinggi puluhan meter. Ruxue, aku mendengar dari seorang teman bahwa Air Child memiliki kuil Buddha dari 10.000 tahun yang lalu. Apakah kamu tahu di mana itu? Feng Feiyun tidak sedingin by Ruxue. Dia menjadi lebih patuh di sepanjang jalan, seperti pembantu Feng Feiyun. Dia sering mengambil inisiatif untuk melayani Feng Feiyun di tempat tidur. Pada awalnya, dia tidak berpengalaman dan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, seperti yang diajarkan Feng Feiyun padanya, dia menjadi lebih mahir dan belajar bagaimana membuat Feng Feiyun nyaman. Bab 733 Pada akhirnya, meskipun Bai Ruxue adalah iblis wanita dari kuil Asura kegelapan, dia hanya memiliki satu pengalaman di bidang ini. Selain itu, saat itu, dia diikat ke pohon oleh Feng Feiyun. Jadi dia mungkin tidak bisa belajar banyak. Sebagai perbandingan, Feng Feiyun tahu lebih banyak darinya, seperti capung yang meluncur di permukaan air untuk menyerang akar masalahnya. Dia adalah wanita yang cerdas, jadi dia hanya perlu diajari dan dia akan tahu. Kadang-kadang, Feng Feiyun juga merasa senang memiliki wanita yang patuh dan cantik di sisinya. Aku dengar ada reruntuhan kuil kuno di Kabupaten Fan, tapi aku tidak tahu lokasi tepatnya. Bai Ruxue seperti teratai di kolam, ramping dan anggun. Kulitnya seputih batu giyok dan sehalus salju. Payudaranya sangat montok dan halus, dan pakaiannya tidak bisa menutupi kulit harum di bawah lehernya. Orang bisa melihat jurang yang dalam dan putih. Itu sangat memikat, dan pandangan sekilas saja sudah cukup untuk membuat darah seseorang mendidih. Namun, sifat dingin bawaan dan rambut putih keperakannya membuat orang ingin menjaga jarak hormat darinya, merasa bahwa dia adalah kecantikan es tanpa emosi manusia. Hanya Feng Feiyun yang tahu bahwa dia kadang-kadang sangat berapi api di tempat tidur, begitu berapi api sehingga dia ingin membakar Feng Feiyun. Dia hanya berdiri di sana dengan rambut panjangnya seperti air terjun putih dan matanya seperti air musim gugur yang jernih. Feng Feiyun hanya bisa menghela nafas. Dia memang cantik yang mampu menyihir pria sampai mati. Dari beberapa hari terakhir melayaninya, dia memang menunjukkan standar kecantikan yang mempesona. Tentu saja, hanya itu saja. Surat wasiat Feng Feiyun bukanlah sesuatu yang bisa dia bingungkan dengan mudah. Sebenarnya, Feng Feiyun kira-kira bisa menebak apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak peduli. Jika dia hanya ingin menyenangkannya, maka tentu saja itu yang terbaik. Feng Feiyun juga akan bekerja sama dengannya. Tetapi jika dia berpikir bahwa Feng Feiyun akan disihir olehnya sampai bersujud di kakinya, maka dia salah besar. Dia hanya akan kehilangan dirinya dan harga dirinya. Bukankah kita akan pergi ke Gunung Potala untuk mengganggu konferensi dao sesat? Bayruksue mengedipkan matanya yang indah. Dia memiliki aura murni dan indah di sekelilingnya. Lehernya panjang dan ramping seperti leher burung bangau. Tidak ada yang bisa menghancurkan pertemuan jalan jahat. Ini adalah tren umum. Bahkan kekuatan besar Istana Kekaisaran tidak bisa menghentikannya, apalagi kita. Kami hanya akan menonton pertunjukan. Tentu saja, jika perlu, kita dapat menyebabkan aliansi jalur korab terpecah sedikit. Itu sudah lumayan, kata Feng Feiyun. Lalu mengapa kamu bertanya tentang reruntuhan kuil kuno? Bayruksue tampaknya benar-benar telah menjadi pelayan Feng Feiyun. Dia sangat patuh dan berperilaku baik. Sambil berpura-pura cuek, dia bahkan membantu Feng Feiyun merapikan jubahnya. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa Bayruksue tahu segalanya. Alasan dia mengajukan pertanyaan ini adalah karena dia ingin merendahkan dirinya di depan Feng Feiyun. Dia ingin menunjukkan bahwa Feng Feiyun adalah pilar pendukungnya. Dengan begitu, dia akan memiliki lebih banyak kebebasan. Banyak tuan sesat masih di tanah tak berujung. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergegas ke Gunung Potala dalam waktu singkat. Masih ada waktu sebelum konferensi jalan jahat dimulai. Tidak perlu terburu-buru ke Gunung Potala. Mengapa tidak bukankah kita bersantai di Prefektur Air Child? Feng Feiyun tersenyum. Gunung Potala terletak di perbatasan antara Air Child dan Prefektur Perbatasan Utara. Karena mereka sudah ada di sana, tidak perlu terburu-buru. Selain itu, tujuan Feng Feiyun adalah menggunakan kitab ulat sutra emas untuk memicu konflik antara kekuatan besar. Apakah itu sekte abadi atau dao sesat? Akan lebih baik jika mereka bisa bertarung sampai mati. Ada tiga sekte abadi kuno di Prefektur Air Child. Masing-masing dari mereka tidak kalah kuat dari empat klan besar. Yang pertama mendeklarasikan kemerdekaan dari pengadilan Kekaisaran adalah Prefektur Anak Bumi, yang dipimpin oleh tiga sekte abadi kuno. Dikatakan bahwa Prefektur Air Child memiliki segudang sekte. Meskipun jumlah ini sedikit dibesar-besarkan, jumlah sekte abadi di Prefektur Air Child sama banyaknya dengan butiran pasir di Sungai Gangga. Sebagian besar dari, sekte segudang, ini melekat pada tiga sekte abadi kuno. Sepanjang jalan, selain menyatu dengan tangan kiri yama, Feng Feiyun juga mempelajari distribusi kekuatan Air Child dan Prefektur Domain Barat. Dia menuju Fan County. Meskipun dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke Air Child, dia sebenarnya cukup tertarik dengan pagoda tersebut. Sebelum malam tiba, kereta Liger Singa memasuki kota kuno yang besar. Malam itu, Feng Feiyun dan Bai Ruk Sue tinggal di kota kuno. Mereka juga bertanya kepada para pembudidaya di sini tentang lokasi spesifik dari reruntuhan kuno tersebut. Reruntuhan kuil kuno dapat dianggap sebagai situs bersejarah di Prefektur Air Child. Selama seorang kultifator memiliki sedikit kultifasi, kebanyakan dari mereka akan mengetahui keberadaan reruntuhan kuil kuno. Itu sudah lama sekali. Tampaknya ditelusuri kembali ke era pembudidaya Buddha. Itu adalah salah satu dari tiga kuil kuno paling kuat pada waktu itu. Energi yang dimilikinya tidak dapat diduga. Namun, sekarang hanya sebuah kehancuran. Setelah era pembudidaya Buddha, ribuan tahun kekacauan dan kegelapan berlalu. Bahkan jika ada yang tersisa di kuil kuno, itu akan dihancurkan selama periode itu. Enam ribu tahun yang lalu, dinasti Jin didirikan, mengakhiri era yang gelap dan kacau. Tanah ini mendapatkan kembali keteraturannya. Sejak itu, orang pergi ke sana setiap tahun untuk beribadah, mencari harta karun, atau menemukan kitab suci yang hilang. Aduh, mereka semua kembali dengan tangan kosong semuanya hancur selama era yang gelap dan kacau itu. Tidak ada yang tersisa, huh. Oh benar, saya mendengar kitab suci telah muncul lagi dan berada di tangan Raja Ilahi dari istana. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Orang tua ini adalah Huo Xin, orang penting di kota ini. Tuannya adalah Sekte Abadi. Dia telah hidup selama lebih dari 500 tahun tetapi kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya pada tingkat keempat dari mandat surga. Ini tidak terjangkau oleh generasi muda. Feng Feiyun mengeluarkan lima batu roh seukuran kepalan tangan dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu, di mana tepatnya pagoda ini. Lima batu roh bukanlah apa-apa bagi Feng Feiyun, tetapi itu masih cukup menguntungkan bagi Huo Xin. Matanya berkilat dengan kilatan mematikan saat dia menyingkirkannya. Senyumnya menjadi lebih cerah, saya memiliki peta air child dengan lokasi pagoda yang ditandai di atasnya. Itu akan menjadi yang terbaik. Feng Feiyun tersenyum dan memberikan lima batu roh lagi kepada Huo Xin. Setelah mengambil peta, Feng Feiyun dan Bai Ruk Sui kembali ke penginapan. Huo Man Shen diterangi oleh satu lampu. Kakek, pemuda itu dapat dengan santai mengambil sepuluh batu roh, dia pasti memiliki lebih banyak. Mengapa kita tidak? Mata Huo Kilong menjadi dingin saat dia menyentuh lehernya, tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Huo Kihu duduk di kursi emas sambil bermain dengan kipas angin. Dia memiliki ekspresi sembrono di wajahnya sementara matanya berkaca-kaca, gadis berambut putih itu terlalu cantik untuk kata-kata. Mata sombong, kulit seperti batu giyok, cantik tapi tidak menyihir. Aku khawatir dia secantik perimu dari sekte abadi. Huo Kilong dan Huo Kihu berusia lebih dari 200 tahun dan terlihat setengah bayah. Mereka adalah yang terbaik di klan, tidak jauh lebih lemah dari Huo Xin. Mereka memiliki kesempatan untuk menjadi raksasa setengah langkah di masa depan. Huo Xin duduk di atas dengan cangkir teh di tangannya. Mata tuanya gelap ketika dia melihat kedua cucunya, apakah menurutmu dia penurut? Saya tidak bisa melihat melalui kultivasi pemuda itu tetapi saya bisa merasakan sedikit dari gadis berambut putih itu. Bagaimana itu? Huo Kilong dan Huo Kihu bertanya pada saat bersamaan. Dia seharusnya berada di level keempat juga. Huo Xin berkata. Huo Kilong dan Huo Kihu terkejut. Gadis ini berada di tingkat keempat di usia yang begitu muda. Dia benar-benar jenius dengan latar belakang yang hebat. Namun, pria itu begitu hormat padanya. Jelas, dia lebih kuat darinya. Dia jelas seorang raja muda, seseorang yang tidak mampu mereka ganggu. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Huo Kihu agak tidak mau. Dia membanting kursi emas dengan telapak tangannya, mengubah bentuk sandaran tangan kursi. Huo Xin tersenyum licik, dunia sedang kacau dengan sekte di mana-mana. Bahkan jika mereka memiliki latar belakang yang bagus, mereka hanyalah dua domba gemuk di Air Child. Apa maksudmu, kakek? Huo Kilong bertanya. Apakah kamu lupa tentang peta yang kuberikan sebelumnya? Huo Xin tersenyum. Huo Kihu mengerti dan tertawa, luar biasa. Kakek luar biasa, memberi mereka peta palsu, haha. Tentu saja peta itu asli. Namun, rute menuju reruntuhan pagoda kuno sudah tertera di sana. Nah, jika mereka mengikuti rute itu, mereka secara alami akan mencapai reruntuhan pagoda kuno. Namun, mereka juga harus melewati gerbang gunung di enam sekte abadi penyembahan kami. Haha, wajah lama Huo Xin dipenuhi dengan senyum bengkok. Itu adalah orang yang sama sekali berbeda dari penampilannya yang ramah sebelumnya. Klan Huo milik sekte tersebut. Tuan Huo Kilong dan Huo Kihu adalah sesepuh tertinggi sekte dengan status tinggi. Haha, kakak laki-laki dan saya akan kembali ke sekte malam ini dan memberi tahu Tuan kami. Dengan bantuan Tuan kami, kami pasti akan berhasil. Huo Kihu tiba-tiba berdiri dengan ekspresi gembira. Kecantikan Bai Ruk Sui membuatnya tidak bisa tenang. Dia tidak menginginkan apapun selain merebutnya. Huo Kilong juga tertawa panjang dan berkata, Saya mendengar bahwa perimu paling suka membunuh wanita cantik. Jika kita bisa memberitahunya tentang hal ini, dengan kultifasinya dan kekuatan gabungan guru, itu akan benar-benar sangat mudah. Tidak peduli seberapa tinggi kultifasi pemuda itu, dia masih akan mati. Huo Kihu mengerutkan kening, sudah cukup jika kita bisa meminta bantuan guru. Mengapa repot-repot perimu? Kakak kedua, aku tahu kamu takut perimu akan benar-benar membunuh kecantikan itu. Jangan khawatir, selama kita memberinya batu roh yang cukup, dia bisa membunuh kecantikan yang berkurang satu. Selain itu, wanita itu mungkin tidak lebih cantik dari perimu, jadi perimu mungkin tidak akan membunuhnya. Kata Huo Qilong. Memikirkan kecantikan dan kekuatan perimu, hati Huo Qihu menjadi tenang. Jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengjilat perimu, itu bukanlah hal yang buruk. Setelah diskusi, keduanya dengan cepat meninggalkan Huo Mansion dan bergegas ke Sekte Abadi Enam Pengorbanan. Perimu, di dalam sebuah penginapan di bagian lain kota, Fei Yun sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Matanya sedikit terbuka seolah dia bergumam pada dirinya sendiri. Dilayani oleh Bai Ruksue baru-baru ini memberinya perasaan yang sangat nyaman. Dia bertanya-tanya apakah dia harus seperti Li Xiaonan dan mendapatkan beberapa pelayan cantik untuk dirinya sendiri. Mereka dapat digunakan untuk melayaninya di tempat tidur, bernyanyi dan menari, atau bahkan sebagai pelayan untuk dandanannya. Memiliki sekelompok pelayan cantik dengan kultivasi yang layak akan memberinya rasa keagungan. Dengan cara ini, dia tidak akan dicurigai pada konferensi Dao Sesat. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk memberikan satu kepadanya. Tersenyum, Feng Fei Yun mulai mengembangkan diagram kedua dari Kitab Suci Ulat Emas, Diagram Ulat Sutra Muda. Bab 734 Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Langit sedikit lebih cerah, tetapi bumi tampak tertutup selubung hitam. Udara masih agak dingin. Kereta Liger berangkat sekali lagi, mengikuti peta yang diberikan Huo Xin kemarin menuju reruntuhan pagoda. Itu meninggalkan kota kuno dan menuju ke utara. Kereta Liger sangat cepat. Itu telah melakukan perjalanan lebih dari 8.000 mil sebelum tengah hari dan tiba di pegunungan. Ini adalah tanah subur yang terkenal di Long County. Itu disebut Pegunungan Perut Ikan. Beberapa sekte dibangun di pegunungan ini. Dikatakan bahwa ada urat roh kecil di bawah tanah yang sangat cocok untuk kultivasi. Sekte-sekte di Gunung Perut Ikan ini paling banyak adalah sekte kelas 2 di Prefektur Anak Bumi. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan sekte kuno seperti Sun Moon. Sekte Huo Klan, sekte 6 Pemujaan, adalah salah satu sekte kelas 2 ini. Tentu saja, ini hanya karena Feiyun menganggap Six Warship adalah sekte kelas 2. Bagi para pembudidaya di Long County, itu adalah keberadaan mengerikan yang dapat mengintimidasi seluruh wilayah. Sesuatu mungkin terjadi di depan, tapi itu tidak penting. Feiyun duduk di gerbong dan merentangkan kakinya yang mati rasa untuk mengingatkan Bai Ruxue. Bai Ruxue sedang mengemudikan kereta, tetapi Liger telah berkultivasi selama 800 tahun. Itu cukup cerdas dan tidak perlu didorong. Dia duduk di depan gerbong dan baru membuka matanya setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun. Noble Muda, suaramu berubah. Mulai sekarang, aku pencuri cinta Yi Zhen Feng. Panggil aku, Bangsawan Mudai. Feng Feiyun keluar dari gerbong dan bersandar ke dinding. Feiyun telah memutuskan untuk menggunakan nama, Yi Zhen Feng, untuk berpartisipasi dalam konferensi sesat. Tentu saja, dia perlu membuat nama untuk dirinya sendiri agar para bangsawan lain memperhatikannya selama konferensi. Yi Bangsawan Muda, Bai Ruxue melirik Feng Feiyun. Seperti yang diharapkan, penampilan Feng Feiyun telah berubah lagi. Dia menjadi lebih tampan dan genit seperti anak laki-laki cantik tanpa kekurangan apapun. Dia merasa bahwa Feng Feiyun adalah orang yang aneh setelah menghabiskan waktu bersama Feng Feiyun. Terkadang, dia serius dan teliti, menanamkan rasa takut pada orang lain. Di lain waktu, dia sembrono dan lucu. Dia melakukan banyak hal yang tidak dapat diandalkan seperti Tuan Muda yang tidak berguna. Seolah-olah ada dua jiwa di tubuhnya, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Yang mana dia yang sebenarnya? Sama seperti sekarang, dia memberi dirinya gelar pencuri cinta dan nama aneh Yi Zhen Feng. Siapa yang mengira bahwa putra iblis akan melakukan hal yang tidak dapat diandalkan seperti itu? Ledakan Saat kereta Liger hendak meninggalkan pegunungan perut ikan, Liger berkepala tiga yang menarik kereta itu menabrak penghalang tak terlihat. Dinding yang terbuat dari petir muncul di kehampaan, dan ada banyak rune yang berkedip di atasnya. Liger berkepala tiga sangat cepat, dan dampaknya bahkan lebih kuat. Begitu penghalang formasi memblokirnya, seluruh gerbong dikirim terbang puluhan meter ke udara. Itu terbalik di udara dan kemudian jatuh ke tanah bersama dengan Liger berkepala tiga. Sebelum kereta jatuh, Feng Feiyun dan Bai Ruxue terbang keluar dan mendarat di tanah. Bai Ruxue segera mengeluarkan pedang dan kabut dingin mengelilingi tubuhnya. Dia dengan dingin berkata, Beraninya kamu menyergap kami. Sebelum dia selesai berbicara, pintu cahaya terbuka di penghalang dan tiga sosok keluar. Dua di antaranya adalah Huo Kilong dan Huo Kihu dari Huo Mansion. Yang ketiga cukup kuat. Dia mengenakan jubah daois biru dan memegang pengocok ekor kuda. Dia memiliki rambut putih dan kulit muda. Energi roh murni mengelilinginya, memberinya sedikit penampilan seperti orang bijak. Tatapan Huo Kihu berapi api saat dia menatap Bai Ruxue dan tertawa, Ini adalah wilayah sekte abadi enam pemujaan kami. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan semua hartamu dan kamu tidak perlu menderita siksaan seperti itu. Enam sekte pemujaan? Apakah itu sekte abadi atau sarang bandit? Feng Fei Yun menyeringai di wajahnya. Orang tua yang seperti orang bijak dengan acu tak acu berkata, itu akan menjadi sekte abadi sebelum kemunculan naga pemangsa surga. Namun, setelah kemunculan naga pemangsa surga, semua kekuatan kultifasi di dinasti Jin telah berubah menjadi sarang bandit. Beberapa bandit berani sementara yang lain halus, tidak ada bedanya. Feng Fei Yun setuju dengan poin ini. Seorang guru tua memang seorang guru tua, sedikit lebih tak terduga dari muridnya. Untuk dapat mencapai alam raksasa setengah langkah berarti kebijaksanaannya luar biasa. Haha, saya setuju dengan poin ini. Fei Yun tersenyum. Nyatanya, dia ingin mengatakan bahwa mereka yang berada di jalur kultifasi adalah bandit yang membunuh dan merampok. Hanya saja ada yang lebih pintar dan pergi ke surga pencuri sementara yang lain lebih kasar dan pergi untuk hidup. Orang tua yang seperti orang bijak berkata, jika kamu mengetahui ini, maka terimalah takdirmu hari ini. Feng Fei Yun melirik ke belakang dan melihat awan putih turun dari langit. Di dalamnya ada sosok anggun dengan pita warna-warni dan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di sekelilingnya. Dia memblokir jalan mundur Feng Fei Yun dan Huo Qi Hu. Kultifasinya secara alami tidak lebih lemah dari lelaki tua yang seperti orang bijak ini. Suaranya selembut batu giok vermilien yang jatuh ke mata air yang jernih. Dia berkata, Cantik, layak diperjuangkan. Dia pasti perimu yang dibicarakan oleh Huo bersaudara. Feng Fei Yun mencibir dalam benaknya. Inilah tepatnya yang ingin dia katakan. Menyerang. Penatua tertinggi Sietong dan perimu Siru menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka adalah raksasa setengah langkah yang terkenal di Long County, terutama Musiru. Dia terkenal karena bakatnya yang luar biasa dan merupakan salah satu dari enam wanita cantik di Air Child. Persembahan gelombang-gelombang. Sietong cukup ahli dalam formasi. Dia mengayunkan kocokan ekor kudanya dan menggambar lingkaran di udara, membentuk formasi perak dengan diameter 3 meter. Huo Qilong dan Huo Qihu sangat bersemangat. Serangan tuan mereka dan perimu memang luar biasa, mampu menghancurkan gunung dan membelah bumi. Ini adalah langkah seorang ahli, dan sangat berharga untuk diamati. Mungkin dia bisa memahami dao tuannya dari teknik pamungkas yang ditampilkan tuannya, dan dari sana, kultivasinya sendiri akan naik ke tingkat berikutnya. Feng Fei Yun tidak terlalu tertarik pada Sietong. Dia mengangkat tangan kirinya dan awan jahat muncul darinya. Semua orang di sini bergidik, terutama Sietong dan Musiru. Mereka merasakan tekanan yang mencekik seolah-olah mereka tidak melawan manusia, melainkan iblis yang tak terkalahkan. Sial, mereka terlalu kuat. Sietong merasa ada yang tidak beres dan bermandikan keringat dingin. Dia mengutuk 18 generasi leluhur Huo Qilong dan Huo Qihu dalam pikirannya. Kali ini, dia benar-benar menabrak pelat besi. Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, tangan kiri Feng Fei Yun telah memotong formasi perak seolah itu adalah perisai yang terbuat dari kertas. Luf. Di depan mata Sietong yang ketakutan, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dan terbang menjauh. Feng Fei Yun kemudian membalik tangannya dan menghancurkan semua teknik Musiru, langsung menekannya. Tubuhnya yang seperti giok tidak bisa bergerak sama sekali. Untean energi roh yang tak terhitung jumlahnya terjalin bersama untuk membentuk rantai yang mengikatnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun. Hanya dalam satu nafas, dua tuan setengah langkah terbunuh sementara yang lainnya ditekan. Ini terlalu kejam. Huo Qilong dan Huo Qihu merasa ngeri. Mereka menatap Feng Fei Yun seolah-olah dia adalah monster. Tuan mereka, dibunuh olehnya dengan satu tamparan, namun mereka masih berani bersekongkol melawannya. Siapa orang ini? Feng Fei Yun tidak ingin berbicara dengan mereka dan melepaskan tamparan lagi. Keduanya berubah menjadi abu tanpa meninggalkan sehelai rambut pun. Ledakan. Musiru, yang ditekan oleh Feng Fei Yun, meludahkan jimat batu giok. Itu memancarkan sambaran petir dan memotong rantai energi roh. Dia kemudian terbang seperti ular, ingin melarikan diri. Jadi, kamu masih punya kartu di lengan bajumu. Feng Fei Yun memandangi kecantikan terbang itu dan mengangguk. Sosoknya tidak buruk, kaki panjang, payudara besar, pinggang ramping. Kultifasinya juga biasa-biasa saja, tidak buruk untuk seorang pelindung. Musiru tidak tahu bahwa di mata Feng Fei Yun, dia hanya pantas menjadi pelindung. Masih ada jalan panjang sebelum dia bisa menjadi pelayan. Pada saat ini, dia hanya ingin melarikan diri kembali ke Sekte Abadi Enam Pemujaan. Meskipun pria penyihir ini kuat, dia mungkin bukan tandingan Master Sekte. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja selama dia kembali ke Sekte. Semuanya akan baik-baik saja selama dia kembali ke Sekte. Haha, mu kecil, kamu masih ingin lari setelah bertemu denganku, Tuan Yizen Feng. Musiru mendongak dan melihat telapak tangan raksasa turun dari langit. Dia melepaskan lebih dari 10 jimat berturut-turut tetapi masih tidak bisa menghentikannya. Dia jatuh ke kaki Feng Fei Yun. Feng Fei Yun tersenyum tipis pada wanita bernama, Peri Mu, ini. Dia memang cantik, ada tahil alat di alis kirinya. Hidungnya tinggi dan fitur wajahnya sangat indah. Hanya wajahnya saja yang secantik by Ruxue. Dia tidak akan menodai nama Yizen Feng si pencuri bunga. Dia memiliki cahaya abadi di sekelilingnya dan aroma yang dapat menarik kupu-kupu. Dia cukup berbakat dan muda, mungkin dari generasi yang sama dengan Ye Si Wan dari Sun Moon. Kau tahu siapa aku? Feng Fei Yun tersenyum genit dan membantunya berdiri. Jari-jarinya mencubit pipinya yang halus dengan cara yang sembrono. Menggoda peri murni dan suci di siang bolong adalah hal yang harus dilakukan pemerkosa. Pencuri bunga, Yi, Zen Feng. Musiru mempercayai kata-kata Feng Fei Yun. Orang ini tidak mengikuti aturan setelah menangkapnya. Jika dia bukan pencuri bunga, lalu siapa dia? Tubuh halusnya gemetar, dan wajahnya yang abadi pucat pasi. Dia disebut peri oleh orang lain, dan sekarang dia jatuh ke tangan pemerkosa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hari seperti itu akan datang. Ini, ini. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, dan merasa bahwa dia tiba-tiba jatuh ke dalam jurang yang gelap. Bab 735 Pada saat Huo Xin tiba di sana, kereta itu sudah lama pergi. Bau darah masih tertinggal di udara. Huo Xin melihat mayat berdarah di tanah dan bergidik. Ini adalah sesepuh tertinggi dari enam ibadah, raksasa setengah langkah. Sekarang, dia terbelah menjadi dua. Sepertinya kita telah mengacaukan karakter yang kejam kali ini. Bahkan primu pun ditangkap, tidak bagus. Huo Xin ketakutan tetapi dia telah melalui banyak hal sehingga dia dengan cepat menjadi tenang. Auranya menjadi dingin dan ganas saat dia bergegas kembali ke sekte tersebut. Hanya ahli dari sekte yang bisa mengambil tindakan. Bahkan master sekte harus datang. Sepanjang jalan, Mu Siru tidak berperilaku. Dia mencoba melawan tetapi Feng Feiyun menekannya. Setelah kekalahan kelima, dia akhirnya tenang. Tentu saja, dia juga bisa memilih untuk bunuh diri. Namun, untuk melakukannya diperlukan keberanian. Bahkan seekor semut ingin hidup, apalagi seorang kultifator. Penggarap membudidayakan jalan umur panjang. Bagaimana mereka bisa mati sebelum mencapai Grendau? Selain itu, meskipun pria ini mengaku sebagai pemerkosa, dia berperilaku sangat baik selama ini dan tidak memperkosanya. Di lingkungan yang baik seperti itu, dienggan bunuh diri. Dia mungkin juga menunggu para ahli dari enam sekte abadi menyembah untuk menyelamatkannya. Musiru dan Bayruksue sedang mengemudikan kereta sementara Feng Feiyun masih mengolah diagram kedua dari Kitab Suci, Ulat Sutera Muda. Diagram ini jauh lebih mendalam daripada yang pertama. Ulat sutera muda itu seperti naga emas. Terkadang berbaring di tanah, terkadang menatap ke langit, terkadang mengunya, terkadang berbaring telentang. Diagram ulat sutera muda yang sederhana ini sebenarnya diisi dengan 18 ribu variasi, memberikan kedalaman yang tak terbatas. Seolah-olah ada 18 ribu ulat sutera emas berenang di tubuhnya, cahaya warna-warni bersinar. Feng Feiyun mengolah diagram pertama karena dia sudah memiliki fondasi yang baik sehingga dia dengan cepat mencapai penyelesaian besar. Namun, diagram kedua tiba-tiba bertambah tinggi. Setiap transformasi tidak mudah sama sekali. Selama periode ini, Feng Feiyun hanya mempelajari sekitar 300 transformasi. Ini adalah sudut dari diagram kedua. Energi emas di dalam tubuhnya juga berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi lebih suci dan murni. Lima hari setelah menangkap Musiru, mereka melakukan perjalanan sejauh 100 ribu mil dan melintasi pegunungan, dataran, dan tanah subur yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya memasuki Kabupaten Fan. Pada hari ini, kultifasi Feng Feiyun meningkat lagi menjadi mandat surga tingkat ke-7 menengah. Banyak orang akan melambat setelah mencapai level ke-7. Terkadang, mereka tidak dapat menembus level minor selama beberapa dekade. Namun, ini bukan masalah bagi Feng Feiyun. Dalam hal sumber daya kultifasi, batu roh, rumput roh, dan pil di batu spasialnya sebanding dengan sekte kuno. Terlebih lagi, dia telah menyatu dengan tangan kiri yama dan dipupuk oleh energi jahatnya. Tidak aneh baginya untuk mencapai mandat surga tingkat ke-7 menengah hanya dalam satu bulan. Dengan kitab ulat sutra emas, Feng Feiyun yakin bisa mencapai level ke-8 dalam setahun. Rumor mengatakan bahwa master terkuat dalam sejarah jin disebut fochansi. Dialah yang menulis kitab suci. Alasan mengapa Feng Feiyun ingin pergi ke sana adalah karena dia tertarik dengan fochansi ini. Dia mendengar bahwa fochansi berkultifasi di sana puluhan ribu tahun yang lalu. Berapa lama lagi sampai kita tiba di sana? Feng Feiyun membuka matanya. Sinar kemasan mengalir di sekitar tubuhnya sebelum dengan cepat surut. Musiru menjawab, sebentar lagi akan gelap. Hari ini, kita hanya bisa pergi ke kota yang paling dekat dengan reruntuhan, kota Fan. Ku dengar itu juga kota kuno dari era yang sama dengan pagoda hati yang terlupakan. Meskipun sudah direnovasi berkali-kali, masih mempertahankan banyak reruntuhan kuno. Banyak pembudidaya Buddha yang datang untuk memberi penghormatan kepada roh leluhur akan tinggal di Fan City. Seiring berjalannya waktu, budaya Buddha di Fan City akan semakin makmur. Di masa depan, bahkan mungkin berkembang menjadi kota Buddha. Kalau begitu ayo pergi ke sana dulu. Feng Feiyun menutup matanya untuk berkultivasi lagi. Meskipun Musiru menghormati Feng Feiyun, dia tidak sepenuhnya patuh. Dia melirik Bai Ruk Sue yang duduk di sisi lain gerbong dan bertanya, apakah dia benar-benar pencuri cinta. Bai Ruk Sue juga berkultivasi. Pada saat ini, dia membuka matanya sedikit, meliriknya, dan berkata, sedikit lebih kuat dari pencuri bunga. Musiru menatap Bai Ruk Sue dengan tatapan menghina. Kultivasinya dua tingkat lebih tinggi dari Bai Ruk Sue, jadi dia tidak menganggapnya serius, apakah dia melakukan sesuatu padamu. Karena itu, Musiru tersipu. Bagaimana dia bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Dia menyesalinya tetapi dia sedang menunggu jawaban Bai Ruk Sue. Ketika Bai Ruk Sue mendengar ini, dia langsung menjadi tidak senang. Dia mengatupkan giginya dan berkata, jika kamu sedikit lebih jujur, maka mungkin dia hanya akan memperlakukanmu sebagai pelayan. Dia bahkan mungkin membiarkanmu pergi ketika dia tidak ingin menggunakanmu lagi. Tetapi jika anda tidak berperilaku, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian, dia memejamkan mata dan mulai berkultivasi lagi dengan batu spiritual di tangannya. Musiru tidak terlalu memikirkannya. Dia merasa Bai Ruk Sue telah ditaklukkan oleh Yi Zhen Feng dan menjadi budaknya. Namun, dia bukan orang yang pasrah pada takdir. Jika dia tidak pasrah pada takdir, maka dia tidak akan ditaklukkan. Dia adalah wanita yang bangga. Bagaimana dia bisa rela ditaklukkan oleh pemerkosa? Master Sekte dan yang lainnya harus segera berangkat. Kota Fan adalah tempat pencuri cinta ini akan dieksekusi. Mata Musiru berkilat dengan sedikit kebanggaan. Kemudian, dia menjadi sedikit sedih. Lagi pula, dia telah jatuh ke tangan pencuri cinta. Bahkan jika dia tidak najis, masih akan ada noda di tubuhnya di masa depan. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia benar-benar murni. Setelah memikirkan hal ini, Musiru merasa bahwa pencuri cinta ini pantas dipotong-potong. Saat malam tiba, seekor singa harimau berkepala tiga menarik kereta tua yang lusuh ke Fan City. Kota kuno ini terang-benderang, dan ada aliran kuda dan kereta yang tak ada habisnya. Banyak pembudidaya Buddha berkumpul di sini, dan ada juga banyak toko yang menjual harta magis Buddha di kedua sisi jalan kuno. Tentu saja, tidak ada kekurangan pembudidaya yang pergi ke reruntuhan kereta kuno untuk mencari harta karun. Karena berita kemunculan kitab ulat sutra emas, sepertinya menandakan datangnya era Buddhis kedua bagi para pembudidaya Buddhis. Semakin banyak pembudidaya Buddha datang ke Fan City untuk memberikan penghormatan. Fan City sekarang sangat hidup. Meski kereta liger kuno itu terlihat lusuh, namun tetap menarik perhatian banyak orang. Penggarap dari semua lapisan masyarakat di jalan kuno mengalihkan pandangan mereka. Apa identitas orang di dalam gerbong itu? Dia membiarkan dua wanita cantik menyetir untuknya. Seorang anak ajaib bertanya dengan ketidaksenangan. Salah satu wanita cantik itu tampaknya adalah Dewimu dari enam penyembahan. Itu memang Dewimu. Apakah orang di dalam gerbong itu adalah ketua sekte dari enam pemujaan? Ekspresi anak ajaib yang tidak senang sedikit berubah, dia benar-benar orang yang hebat, seseorang yang tidak mampu kita provokasi. Kereta melaju langsung ke Fan City. Para pembudidaya di jalan memberi jalan untuk itu, mengetahui bahwa tembakan besar telah tiba. Kereta berhenti di depan penginapan termewah di kota. Feng Feiyun membawa Bai Ruk Sue dan Mu Siru ke dalam. Untuk menampilkan gaya pencuri cintanya, Feng Feiyun dengan sengaja mengeluarkan kipas lipat untuk bertindak seperti pria yang romantis dan elegan. Mereka secara alami datang ke penginapan untuk mencari penginapan. Menurut pemahaman Feng Feiyun tentang reruntuhan di sepanjang jalan, itu tidak sesederhana beberapa reruntuhan. Mereka harus tinggal di Fan City untuk waktu yang lama. Sekarang dia adalah seorang pencuri cinta dan jagoan dari jalan sesat, dia tidak bisa ceroboh dengan penginapannya. Kamar di penginapan ini sangat mahal. Hanya pembudidaya yang mampu yang mampu membelinya. Namun, Feiyun kaya dan tidak peduli dengan sedikit uang ini. Sun Moon adalah pemenang terbesar dalam pertempuran di Gunung Kuali Perunggu. Kudengar mereka menggali akar roh tertinggi yang bahkan lebih berharga daripada pohon abadi roh kecil Gunung Potala. Sun Moon akan menjadi sekte nomor satu di prefektur Earchild sekarang. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit muda sedang minum di lantai dua. Anggur dicangkirnya tidak biasa, sudah berumur 300 tahun. Seseorang bahkan bisa mencium ramuan roh dari jauh. Mereka yang mampu membeli anggur jenis ini bukanlah orang biasa. Seorang kultifator bertopi bambu mencibir, tiga sekte kuno di prefektur Earchild semuanya memiliki fondasi yang dalam, jadi sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat. Sekte abadi surya dan sekte miriat laus juga raksasa. Sekte abadi sun moon mungkin tidak dapat bersaing dengan mereka. Saya mendengar Wu Yangsheng dari solar telah mencapai tingkat ke-8 dari mandat surga. Luar biasa, menjadi raksasa super dalam waktu kurang dari 100 tahun. Bahkan para jenius sejarah mungkin tidak dapat melakukan ini. Chen Mojin Miriat Laus telah menguasai Miriat Laus Union, mampu melipat gandakan kekuatannya sebanyak 27 kali. Tidak ada yang bisa menghentikannya tanpa dominating armament. Orang-orang tua di sebelah meja semuanya memiliki latar belakang yang bagus. Beberapa memakai topi sementara yang lain menggunakan ilusi untuk menyembunyikan wajah mereka. Hanya seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit muda yang menunjukkan wajah aslinya. Seseorang mengenalinya sebagai tuan kota Fan dan gubernur kabupaten dari kabupaten Fan, Wang Anyu. Dia adalah raksasa dengan kekuatan menakutkan di belakangnya. Mereka yang bisa duduk bersamanya secara alami tidak akan berstatus lebih rendah darinya. Para pembudidaya yang mengenali Wang Anyu memiliki ekspresi yang tidak wajar. Mereka menjauh dari orang tua itu dan bersembunyi ke samping, tidak berani mendengarkan pembicaraan mereka. Beberapa hal tidak dapat didengarkan. Ketuk, ketuk, langkah kaki datang. Pada saat ini, seorang gadis yang akrab dengan Feng Feiyun datang bersama sekelompok pembudidaya. Mereka berjalan di sepanjang tangga perunggu seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Dia adalah putri utusan bulan putih, Liu Ruixin. Dia tampak muda dan cantik. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan aura yang mendominasi, solar dulunya adalah cabang dari Sun Moon. Cepat atau lambat mereka akan kembali. Bab 736. Jadi ini Nona Ruixin. Banyak orang di penginapan berdiri dan membungkuk dengan hormat. Lagi pula, Fan City adalah bagian dari wilayah Sun Moon dan Liu Ruixin adalah putri dari White Moon Messenger. Setiap orang harus memberinya wajah. Ruixin berdiri di atas tangga emas dengan sabuk giok di pinggangnya. Dia memandang rendah semua pembudidaya di sini. Karena konferensi sesat yang akan datang, banyak raksasa sesat datang ke prefektur A.R. Child dengan gembar-gembor atau diam-diam tidak menonjolkan diri. Baru-baru ini, prefektur A.R. Child sangat gelisah. Gerakan sekecil apapun dapat menyebabkan gelombang besar. Dengan demikian, atasan Sun Moon sangat sensitif. Karena Liu Ruixin ada di sini, apakah itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi di kota Fan atau reruntuhan kuil kuno? Setelah Liu Ruixin dan para pembudidaya lain dari Sun Moon turun, Wang Anyu dan para lelaki tua misterius itu tidak mengatakan apa-apa. Bibir mereka bergerak saat mereka berkomunikasi dengan niat ilahi mereka, tetapi tidak ada yang bisa mendengar apa yang mereka katakan. Feng Feiyun meminum anggurnya. Sudah lama sejak dia membuat minuman yang begitu lesat. Banyak orang melirik, tetapi hanya beberapa pandangan. Kebanyakan dari mereka adalah Musiru dan Bai Ruksue. Beberapa saat kemudian, beberapa keajaiban dari sekte lain berjalan menuju arah Ruixin. Mereka mungkin berhubungan baik dengan Sun Moon. Semuanya berbakat dan tampan, jelas kenal dengan Ruixin. Mereka sepertinya mengejar putri kebanggaan surga ini. Salah satunya adalah keajaiban muda dalam baju besi emas. Namanya Suziang, Saudari Liu juga pergi ke Gunung Kuali Perunggu kali ini. Apakah Anda melihat putra iblis, Feng Feiyun? Hal pertama yang terlintas dalam pikiran saat menyebutkan Feng Feiyun adalah kitab ulat sutra emas. Para ahli di penginapan menajamkan telinga mereka. Lagi pula, mereka belum pernah ke Gunung Kuali Perunggu dan belum pernah melihat Feng Feiyun sebelumnya. Mereka hanya mendengar orang mengatakan bahwa Gunung Kuali Perunggu adalah tempat kematian dan Feng Feiyun tidak terkalahkan. Namun, tidak ada yang tahu kebenarannya. Bahkan Musiru yang duduk di sebelah Feng Feiyun pun penasaran. Lagi pula, Feng Feiyun terlalu terkenal. Dia bahkan telah membunuh beberapa raksasa. Perbuatan orang besar seperti itu selalu melegenda. Gadis-gadis ini tidak akan pernah bosan mendengarnya. Wanita menyukai para ahli pada akhirnya. Bagaimanapun, Feiyun adalah satu-satunya raja di dinasti dengan talenta tertinggi. Meski berselingkuh dengan banyak wanita, sisi luar biasanya cukup untuk menutupi semua hal negatif. Bahkan, banyak wanita mengagumi dan mengaguminya. Liu Ruixin menggelengkan kepalanya, saya belum melihatnya. Ditambah lagi, begitu banyak orang ingin membunuhnya saat itu sehingga dia tidak berani muncul. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi kecewa. Jenius lain dengan nama belakang Yu tersenyum dan berkata, legenda itu dibesar-besarkan. Meskipun putra iblis itu disebut jenius nomor satu, dia masih terlalu muda, bagaimana dia bisa membunuh raksasa. Aku bisa mempercayainya jika dia bisa menghentikan raksasa setengah langkah. Namun, keberuntungannya tak tertandingi. Dia benar-benar memperoleh kitab suci ulat emas dari salah satu dari tiga tempat suci. Dia masih terjebak di gunung Kuali Perunggu, tidak pernah melihat cahaya siang lagi. Saya mendengar bahwa karakter sesat yang sangat kuat muncul baru-baru ini dan membuat kuil Shen Luo menderita kerugian besar. Orang lain mengungkapkan rahasia dari gunung Kuali Perunggu. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Aku mendengar bahwa kecantikan tertinggi dari Shen Luo diculik oleh seorang cabul bernama Yizen Feng. Aku ingin tahu apakah itu benar. Musiru menatap Feng Feiyun dengan heran. Apakah dia cabul yang mereka bicarakan? Beraninya dia menculik seorang iblis wanita dari Shen Luo. Dia memandang Feng Feiyun dengan cara berbeda. Kuil Shen Luo terlalu penting baginya. Itu adalah keberadaan yang mengerikan. Enam sekte ibadah adalah lelucon sebelumnya. Mereka bisa hidup dan mati sesuka hati. Feng Feiyun tersenyum dan mengangguk, membenarkan pikirannya. Ya Tuhan, siapa orang-orang ini? Dia bahkan berani menculik seorang penyihir dari Dark Asura Hall. Dia terlalu berani, hanya melanggar hukum. Musiru melirik Bayruksue dan bertanya-tanya apakah dia adalah iblis wanita yang diculik. Aku mendengar bahwa tiga raksasa dari Kuil Shen Luo mati di tangan bandit mesum itu. Ini memperingatkan Raja Sesat dari Kuil Shen Luo dan dia mengirim Guru Aula ke-10 untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Benar-benar bajingan. Mata Musiru melebar dan hampir memuntahkan darah. Orang cabul yang duduk di sebelahnya ini benar-benar membunuh tiga raksasa dari Kuil Shen Luo. Benar-benar lelucon. Bahkan jika Master Sekte dari enam penyembahan datang ke Fan City, dia tetap tidak akan cocok untuk orang ini. Selain itu, dia bahkan memperingatkan Raja Sesat untuk membunuhnya. Siapa Raja Sesat itu? Dia adalah eksistensi seperti dewa di mata Musiru. Kultivasi cabul ini menakutkan dan dia masih memiliki senyum di wajahnya setelah mendengar bahwa Tuan ke-10 ada di sini untuk membunuhnya. Apakah dia tidak tahu siapa Tuan ke-10 itu? Sepuluh penguasa Kuil Shen Luo adalah hegemoni mutlak di antara hegemoni. Kemana pun mereka pergi, mereka bisa memerintah para pembudidaya sesat dan berada di urutan kedua setelah empat pejalan kaki. Musiru takut para ahli dari enam ibadah akan datang. Ledakan. Sayangnya, para ahli dari enam ibadah bergegas masuk. Totalnya ada lima. Mereka tidak menyembunyikan aura mereka dan menatap marah pada para pembudidaya di penginapan. Akhirnya, mata mereka tertuju pada Feng Fei Yun di lantai dua. Huff. Wakil penguasa enam ibadah melambaikan lengan bajunya dan terbang ke lantai dua. Sebagian besar pembudidaya di sini berasal dari sekte dan tahu bahwa akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Mereka tidak pergi dan malah mulai berbisik-bisik. Seorang jenius yang duduk di sebelah Liu Ruixin tersenyum dan berkata, pria tua itu adalah wakil master sekte dari sekte enam pemujaan abadi, tiga lainnya adalah tetua tertinggi sekte enam pemujaan abadi, dan yang terakhir adalah patua Huo Xin dari Huo Klan. Setengah dari ahli sekte ada di sini, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Ruixin menyipitkan matanya dan menatap Feng Fei Yun. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Six Warship adalah pengikut solar, tidak ada hubungannya dengan Sun Moon. Seorang anak ajaib tersenyum, tentu saja, jika sekte enam pemujaan abadi benar-benar menendang pelat baja, maka kita seharusnya bahagia. Suasana di penginapan itu sangat aneh. Beberapa saat yang lalu, itu sangat hidup, tapi sekarang sangat sepi. Banyak orang melihat sisi ini dengan penuh minat. Bahkan Wang Anyu dan lelaki tua misterius itu memisahkan sedikit akal ilahi mereka untuk memperhatikan sisi ini. Fei Yun dengan tenang meminum anggurnya dengan santai. Wakil master sekte dari enam sekte abadi menyembah menyipitkan matanya dengan kilatan gelap, siapa kamu? Mengapa kamu membunuh Xietong dan menangkap perimu tanpa alasan? Mu Siru lebih menghormati Feng Fei Yun sekarang. Lagi pula, dia telah membunuh tiga raksasa dari Shen Luo. Dia dengan cemas mengingatkan, dia pencuri cinta Yi Zhen Feng. Ledakan. Kata-kata Mu Siru menyebabkan keributan besar di penginapan. Semua orang memandang Feng Fei Yun dan saling melirik. Baru saja, semua orang masih membicarakan pemerkosa ini, tetapi tidak ada yang mengira pemerkosa ini sebenarnya ada di sisi mereka. Seseorang yang membunuh tiga raksasa dari Shen Luo. Seseorang yang menculik iblis wanita tertinggi dari Shen Luo. Seseorang yang memperingatkan raja sesat, seorang buronan yang dicari olehnya. Pikiran-pikiran ini muncul di benak semua orang, menyebabkan mereka menjadi tercengang. Liu Ruixin juga sedang duduk di lantai dua tidak jauh dari situ. Dia hanya seorang jenius dari generasi muda. Jika pria ini berani melakukan sesuatu pada iblis wanita dari Shen Luo, itu tidak berarti dia tidak akan melakukan hal yang sama padanya. Ini adalah iblis tua sesat. Meskipun Feng Fei Yun tampak muda, dia pasti sudah cukup tua untuk bisa membunuh raksasa. Ditambah lagi, sebagai pencuri cinta, dia pasti mengembangkan hukum jasa yang tercelah seperti memanen Yin untuk memelihara Yang. Siapa yang tahu berapa banyak gadis cantik yang telah dibunuh olehnya. Sangat normal baginya untuk menjadi semuda ini. Karena itu, banyak orang di sini mengira bahwa dia adalah iblis tua yang mahir memanen Yin untuk memelihara Yang. Di sisi lain, para pembudidaya dari enam ibadah bingung. Pencuri cinta Yi Zhen Feng, apakah dia terkenal? Apakah dia kuat? Mereka belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Perintah raja sesat belum sampai ke telinga mereka sehingga mereka secara alami tidak tahu siapa dia. Kamu cabul, kamu benar-benar berani memilih sekte enam pemujaan abadi kami. Anggap dirimu tidak beruntung hari ini. Jangan salahkan kami jika kamu dihukum lagi. Tiga tetua tertinggi menyerang pada saat bersamaan. Semuanya adalah raksasa setengah langkah. Mereka tahu bahwa musuh cukup kuat untuk membunuh si Etong sehingga mereka tidak meremehkannya sama sekali. Mereka menyerang bersama dan melepaskan teknik untuk menghancurkan kehampaan. Ledakan. Fei Yun memegang cangkir di tangan kanannya sementara tangan kirinya berlumuran rune berdarah. Dia dengan santai mengayunkan dan sinar merah ditembakkan, langsung memotong tiga tetua tertinggi menjadi dua bagian. Darah berceceran di mana-mana. Boom, boom, boom. Enam mayat yang rusak jatuh dari tangga dan mendarat di lobi. Feng Fei Yun mengendalikan kekuatannya dengan sempurna tanpa membocorkan satu helai pun. Dia tidak merusak satu meja atau kursi di penginapan. Membunuh tiga raksasa setengah langkah semudah mengusir nyamuk. Sayangnya, inilah alasan mengapa itu sangat menakutkan. Wakil Ketua Sekte dan Huo Xin ketakutan setengah mati. Monster macam apa ini? Meskipun mereka menduga bahwa Feng Fei Yun kuat, mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Ledakan. Feng Fei Yun mengambil kipas di atas meja dengan kilatan jahat di matanya. Kipas bambu biasa tiba-tiba memancarkan cahaya jahat seolah-olah sedang terbakar. Energi jahat ini membuat semua orang merinding. Banyak meja dan kursi yang dibekukan. Bab 737. Suara mendesing. Kipas itu terbungkus lapisan cahaya hitam dan terbang menjauh. Ketika kembali ke tangan Feng Fei Yun, itu masih baik-baik saja. Dia dengan acuh-ta'acuh melambaikan kipasnya dan dengan santai berkata, kamu telah merusak mutminumku. Pada saat ini, orang-orang memperhatikan bahwa kepala Huo Xin dan wakil Master Sekte telah terbang keluar jendela seperti dua bola karet. Dua mayat tanpa kepala berdiri di sana dengan darah menyembur keluar dari leher masing-masing. Terkejut, terkejut. Membunuh lima orang dalam sekejap mata. Feng Fei Yun tahu bahwa ada satu orang lagi yang belum mengambil tindakan. Dia berdiri di jalan di luar penginapan, seorang pria parubaya berjubah biru. Kultivasinya sangat tinggi, di alam raksasa. Selain itu, dia memiliki aura agung di sekelilingnya. Dia harus menjadi penguasa Sekte Enam Ibadah. Tiba-tiba, sosoknya menghilang dari jalan. Mencoba lari. Feng Fei Yun mencibir dan mengulurkan tangan kirinya untuk menembus kehampaan. Telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di langit di atas Fan City dengan aura menakutkan yang mirip dengan bintang jatuh. Setiap pembudidaya di kota bisa merasakannya. Jejak telapak tangan besar yang terbentuk dari akumulasi awan secara otomatis terbentuk di langit. Seolah-olah tangan Tuhan telah turun dari langit dan langsung menekan seorang pria parubaya berjubah cian di kehampaan di atas. Ledakan Pria parubaya ini adalah ketua Sekte dari Enam Ibadah, Raksasa Perantara. Dia memuntahkan darah yang berubah menjadi api setelah terkena telapak tangan ini. Dia buru-buru mengeluarkan senjata roh yang bersinar dengan cahaya terik dan mengeluarkan tujuh arai roh untuk melindungi dirinya sendiri. Baru kemudian dia berhasil menyelamatkan hidupnya. Namun, dia masih jatuh dari langit dan menghancurkan lubang besar di tanah. Ada retakan di mana-mana di sekitarnya dan debu memenuhi udara. Seolah-olah dia diselimuti oleh awan asap. Lampu merah berkedip di dalam, seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Telapak tangan raksasa. Kekuatan harta roh. Dalam waktu singkat, kota kuno itu hancur. Sejumlah besar bangunan hancur dan hancur. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terkubur di bawahnya. Semua pembudidaya di Fan City terkejut. Tidak ada kekurangan pembudidaya yang tangguh di antara mereka. Mereka semua dikejutkan oleh energi jahat yang memenuhi seluruh kota kuno. Mungkinkah penguasa jalan jahat telah datang ke Fan City? Belum mati. Fei Yun dengan mengejek melepaskan serangan telapak tangan lainnya, menyebabkan kekosongan berderak. Energi jahat meletus bersamaan dengan raungan binatang. Seekor binatang purba terbang keluar dari telapak tangannya dan langsung menghancurkan Master Sekte menjadi bubur berdarah. Ledakan. Tubuhnya terbakar seperti batu api. Ini adalah darah raksasa yang terbakar, melelekan tanah dan batu di sekitarnya. Seorang Master Sekte dari Sekte abadi terbunuh di depan semua orang. Adapun harta roh dari Tuan Sekte, diambil oleh Feng Fei Yun. Itu adalah harta roh peringkat pertama dengan lingkaran emas. Ada sisik halus di atas lingkaran itu dengan kecemerlangan kemasan mengalir di sekelilingnya. Itu dipenuhi dengan spiritualitas yang kuat. Feng Fei Yun memainkannya sebentar sebelum memberikannya kepada Bai Ruksue. Feng Fei Yun tidak peduli dengan harta roh tingkat rendah seperti itu. Adapun pelayannya yang lain, Musiru, dia pucat karena ketakutan. Kakinya yang ramping dan tubuhnya yang halus gemetar. Kuku-kukunya hampir menembus dagingnya. Dia tidak bisa menahan tekanan mengerikan dan hampir berlutut di depan Feng Fei Yun. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya Feng Fei Yun. Dia tidak ragu untuk membunuh tanpa berkedip. Dia bahkan tidak meninggalkan tempat duduknya. Semua pembudidaya di penginapan terdiam dan tidak berani bergerak. Mereka menatap Feng Fei Yun seolah-olah mereka sedang melihat setan. Ini benar-benar iblis tua. Tidak heran mengapa raja sesat itu terkejut dan mengeluarkan perintah sesat untuk membunuhnya. Wang Anyu dan para lelaki tua lainnya juga terkejut. Mereka kuat dan datang ke Fan untuk membahas masalah besar. Sekarang, mereka berhenti dan menatap Fei Yun. Kenapa tiba-tiba ada iblis tua di sini? Apalagi dia adalah seorang pemerkosa. Banyak putri kebanggaan surga dari sekte abadi akan menderita kali ini. Orang-orang tua yang mengenakan topi bambu atau wajah mereka ditutupi oleh ilusi semuanya memiliki tatapan yang membara. Mereka ingin menggunakan pandangan surgawi untuk melihat dari mana asal Feng Fei Yun, tetapi pandangan mereka semua dipotong oleh Feng Fei Yun dengan lambayan tangannya. Feng Fei Yun mendengus dingin dengan tatapan peringatan. Orang tua misterius itu segera duduk dan tidak lagi memprovokasi pemerkosa yang kuat ini. Bukannya mereka tidak mampu, tetapi mereka memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan dan tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sejak zaman kuno, selalu ada beberapa pemerkosa yang sangat kuat. Wanita berbakat dan cantik yang tak terhitung jumlahnya telah dirugikan oleh mereka. Beberapa pemerkosa akan membunuh wanita cantik dengan satu tebasan setelah melukai mereka. Mereka kejam dan tanpa ampun. Beberapa akan pergi setelah menyakiti wanita cantik dan menjadi pencuri yang tidak bermoral. Ada juga beberapa yang akan mengambil wanita cantik setelah menyakiti mereka. Mereka akan pamer ke dunia dan menjadi iri dunia. Ini terutama berlaku untuk pemerkosa tipe ketiga. Setelah menyakiti wanita cantik, mereka masih bisa berkeliling dunia kultivasi dengan wanita yang telah mereka lukai. Pemerkosa ini biasanya memiliki kultivasi yang kuat dan paling menakutkan. Mereka tidak takut akan balas dendam dari kekuatan di belakang para wanita ini. Dalam sejarah dinasti Jin yang saleh, ada pemerkosa yang begitu kuat. Dia tidak hanya memetik 10 wanita cantik dan menciptakan istana nafsu, tetapi dia juga menargetkan istri dari sekte dan klan besar dan bahkan selir ilahi Kaisar Jin. Apalagi dia berulang kali berhasil, menyebabkan sekte besar kehilangan muka dan menjadi raja pemerkosa nomor satu saat itu. Tentu saja, pria ini tidak tahu bagaimana menahan diri dan terlalu sombong. Pada akhirnya, dia membuat marah publik dan jatuh ke dalam perangkap, menyebabkan seluruh dunia kultivasi dinasti Jin yang saleh mengepungnya. Bahkan Kaisar Jin saat itu secara pribadi mengambil tindakan dan akhirnya membunuhnya. Namun, raja pemerkosa nomor satu ini telah merusak kecantikan yang tak terhitung jumlahnya dan membuat banyak orang memakai topi hijau. Ini menjadi skandal suatu zaman. Namanya tidak tercatat dalam catatan kuno dari kekuatan apapun. Untuk bisa mencapai titik ini sebagai pemerkosa, maka bisa dianggap mati di tengah 10 ribu bunga. Sekarang pemerkosa yang begitu kuat telah muncul, tentu saja membuat banyak orang merasa terancam. Mereka takut skandal seperti yang pernah terjadi dalam sejarah akan terjadi lagi. Musiru adalah salah satu dari enam wanita cantik di Air Child. Dia mungkin telah diambil oleh Yizen Feng sekarang. Kesombongan Yizen Feng berarti lima wanita cantik lainnya juga dalam bahaya. Itu belum tentu demikian. Meskipun pemerkosa ini kuat, dia mungkin tidak sekuat itu. Tidakkah kamu melihat bahwa dia menggunakan langkah kedua untuk membunuh Master Sekte dari Sekte Abadi Enam Pemujaan? Ini berarti dia belum terkalahkan. Six Warship didukung oleh Solar. Solar tidak bisa hanya duduk dan menyaksikan kematian Master Sekte. Begitu raksasa super datang, mereka akan bisa mengalahkannya. Itu benar. Genius Solar, Wu Yangsheng, telah mencapai tingkat ke-8 dan bersaing untuk posisi Master Sekte berikutnya. Bahkan penguasa sesat dari generasi sebelumnya takut akan namanya. Jika dia tahu ada pemerkosa di Air Child, dia akan segera datang. Dengan bakatnya dan kultifasi mandat surga tingkat 8, membunuh pemerkosa ini tidak akan menjadi masalah. Ada juga Chen Mojin dari Myriad Laos. Dia menguasai Myriad Laos Union, mampu melipat gandakan serangannya sebanyak 27 kali. Kudengar dia dan Musiru adalah kekasih masa kecil dan setuju untuk bertunangan pada hari penyelesaian Akbar Serikat Pekerja. Dia pergi ke kultifasi terisolasi selama 30 tahun dan keluar, menyiagakan seluruh sekte. Jika dia mengetahui bahwa kekasih masa kecilnya telah dinodai oleh seorang pemerkosa dan bahkan ditangkap sebagai budak, kemarahannya tidak akan terlukiskan. Itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar di prefektur Air Child. Dia telah mengasingkan diri selama 30 tahun, dan kemampuan ilahinya telah meningkat pesat, tetapi wanita yang dicintainya telah diambil oleh seorang pemerkosa. Chen Mojin akan mati karena marah. Haha. Meskipun mereka berbicara dengan maksud ilahi mereka, mereka tidak bisa bersembunyi dari telinga Feng Feiyun. Feng Feiyun mendengar semuanya. Liu Ruixin juga ketakutan setengah mati. Lagi pula, dia juga sangat cantik. Meskipun kultivasinya sedikit lebih rendah dari enam wanita cantik, kecantikannya tidak kalah sama sekali. Dia takut pencuri bunga itu akan menyukainya, dan itu akan menjadi akhir hidupnya. Dia ingin menyelinap pergi di bawah perlindungan keajaiban ini. Feng Feiyun ingin mempermasalahkan hal ini. Akan lebih baik jika tiga sekte kuno di Air Child terlibat. Ini akan sama dengan melibatkan semua sekte lain di Air Child. Itu sebabnya dia tidak akan membiarkan gadis nakal ini pergi. Dia sudah menangkapnya sekali, jadi mengapa tidak melakukannya lagi? Liu Ruixin. Feiyun duduk di sana melambaikan kipasnya, terlihat seperti seorang playboy. Dia menggumamkan nama ini, tidak keras atau lembut. Sayangnya, Liu Ruixin hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Dia bersembunyi di kerumunan dan menundukkan kepalanya. Bibirnya rata dan dia hampir menangis setelah mendengar nama Feng Feiyun. Ekspresi keajaiban muda yang melindunginya juga sangat berubah. Sekelompok keajaiban muda benar-benar berdiri di sana dengan kaku, tidak berani bergerak sama sekali. Liu Ruixin memiliki wajah yang cantik dan mata yang cerah. Dia berkedip dan berbicara dengan hati-hati. Yi, Yi Zenfeng, ibuku, adalah utusan bulan putih dari Sunmun. Jika, jika kamu berani menyentuhku, ibuku, dia akan memotong tanganmu. Suara mendesing. Sosoknya melintas dan Feiyun muncul di depannya. Dia menutup kipasnya dan menggunakannya untuk menepuk lembut wajahnya yang seperti batu diok dua kali seolah-olah dia sedang menggodanya. Dia tersenyum dan berkata, Aku menyentuhmu, katakan pada ibumu untuk datang dan pegang tanganku. Petik 2 Sikap Sembrono Feiyun membuat banyak orang kesal. Mereka mengepalkan tangan dan mengeluarkan suara retak. Namun, tidak ada yang berani menyerang karena mereka mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Tubuh halus Liu Ruixin menyusut ke belakang, seolah-olah dia setengah kepala lebih pendek. Dia tampak seperti burung puyuh kecil yang digoda, matanya merah dan menyedihkan. Ibuku, ibuku, katanya terbata-bata. Ketika ibumu datang, aku akan menangkapnya juga dan kita akan tidur bersama. Utusan bulan putih sudah menjadi kecantikan tiada taraf ketika dia masih muda. Sekarang setelah beberapa ratus tahun berlalu, dia seharusnya lebih memikat, haha. Feng Feiyun mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa, menunjukkan sikap iblis tua sesat. Dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Keajaiban di dekatnya tidak bisa membantu tetapi ditampar oleh Feng Feiyun. Keajaiban itu menabrak jendela dan berguling ke jalan, tapi itu hanya luka ringan. Feng Feiyun tidak membunuhnya. Bab 738 Liu Ruixin masih muda jadi dia tidak bisa menahan tangis setelah ditangkap oleh seorang pemerkosa. Bahkan seorang gadis kecil pun tahu bahwa jatuh ke tangan seorang pemerkosa bukanlah hal yang baik. Ibuku pasti akan membunuhmu dan kakak senior Ye juga sangat kuat. Ruixin menyeka air matanya dan mengancam Feng Feiyun. Kalau begitu biarkan mereka berkumpul. Saya mendengar bahwa Ye Si Wan adalah yang teratas dari enam wanita cantik di Sun Moon dan saya ingin memilihnya. Jika dia datang sendiri, saya tidak perlu melakukan perjalanan. Dalam mimpimu. Mimpimu Sim Semi. Haha. Malam itu, Feng Feiyun dan ketiga wanita cantik itu menginap di penginapan ini. Tidak ada yang berani mengganggu mereka. Lagi pula, kecakapan pertempuran Feng Feiyun di siang hari mengintimidasi banyak orang. Semua tamu yang menginap di penginapan ini telah pergi sepenuhnya karena mereka tahu bahwa pencuri bunga ini telah menyebabkan bencana besar. Dia telah menyinggung tiga sekte besar abadi kuno dari prefektur Earchild sekaligus. Malapetaka pasti akan menimpa tempat ini, jadi siapa yang berani tinggal di sini. Mungkin tempat ini akan diratakan keesokan paginya. Bahkan pemilik dan pelayan penginapan sudah pergi. Penginapan besar itu seperti istana emas, tapi kosong. Hanya lilin-lilin terang yang dinyalakan, tetapi mereka tampak seperti gumpalan yang melayang di udara. Setelah malam tiba, embusan angin kencang bertiup di luar. Suara angin malam seperti seruling musim gugur, penuh dendam. Feiyun sedang duduk di salah satu halaman penginapan. Ada meja dengan kendi anggur dan cangkir di atasnya. Dia sedang minum sendirian dengan tiga pelayan cantik berdiri di belakangnya. Masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Seolah-olah tiga makhluk abadi menjaganya. Baru pada paru kedua malam itu seluruh Fan City tiba-tiba menjadi muram. Suara angin kencang terdengar di langit malam, seolah-olah pasukan hantu telah memasuki kota melalui lorong. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang berkumpul dalam kegelapan. Feng Feiyun hanya melirik ke langit sebelum melanjutkan minum. Ledakan. Sebuah cahaya menyilaukan meletus di langit. Sebuah menara perunggu terbang keluar, setinggi puluhan meter dengan runer roh yang terjalin. Kekuatannya tak terduga, seolah ingin menghancurkan seluruh kota. Setelah setengah malam persiapan, seseorang akhirnya mengambil tindakan. Menara Dow Extreme Ruixin mengungkapkan ekspresi gembira saat dia mengenali senjata di langit. Itu adalah harta roh peringkat kedua milik raksasa yang dekat dengan Sun Moon. Raksasa ini sangat kuat dan telah memerintah anak bumi selama ratusan tahun. Secara kebetulan, dia ada di Fan City hari ini. Senior ini sudah cukup untuk menekan Yizen Feng si pencuri cinta. Feng Feiyun menyeringai dan mengangkat tangan kirinya. Dia melepaskan serangan telapak tangan yang kuat dan merobohkan menara. Cahaya menara meredup dan jatuh ke tangan Feng Feiyun. Dia meliriknya sebelum meletakkannya kembali di atas meja. Harta roh peringkat kedua, tidak buruk. Feiyun terkekeh. Matanya tampak seperti dua nyala api saat dia menunjuk ke arah kegelapan. Tiga sosok meledak dengan tergesa-gesa, wajah mereka penuh kengerian. Mereka lah yang menghancurkan menara ekstrim Dao. Yang di tengah memiliki wajah keriput dan mata cekung. Dia adalah mandat surga tingkat ketujuh tingkat akhir. Namanya adalah Gusuinan, wakil master sekte dari Sekte Kejujuran. Sekte Kejujuran adalah pengikut Sun Moon, salah satu sekte terkuat di bawah tiga sekte kuno. Gusuinan mengunjungi seorang teman di Fan dan mengetahui bahwa putri utusan bulan putih ditangkap oleh pemerkosa. Dia menghubungi dua temannya untuk menekan iblis tua ini. Kekuatan pagoda Dao ekstrim mereka sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota. Sayangnya, itu diambil oleh Feiyun dalam sekejap mata. Bukankah ini terlalu menakutkan? Yi Zhen Feng, kamu menangkap putri utusan bulan putih. Kamu tidak akan bisa meninggalkan air child hidup-hidup tidak peduli seberapa kuat kamu. Kalau begitu ayo kita coba. Feiyun melepaskan serangan telapak tangan lainnya. Kali ini, itu bahkan lebih kuat. Meskipun kelompok Gusuinan berada jauh, mereka masih terluka parah. Mereka memuntahkan darah dan akhirnya berlari lebih dari seribu mil sebelum berubah menjadi tiga sosok berdarah. Mereka berbaring di tanah, terengah-engah, tidak bisa bangun. Feng Feiyun tidak membunuh mereka karena gelombang kedua dan ketiga datang. Segera, ada gelombang keempat dan kelima. Seluruh kota tidak bisa tenang malam ini. Suara pertempuran terus membangunkan orang dari mimpi mereka. Gemuruh. Petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Kadang-kadang, harta roh akan terbang dan melepaskan sinar pembunuh, menyebabkan bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Jumlah orang yang menyerang terlalu banyak. Kadang-kadang, sinar akan menembak ke penginapan, tetapi Feng Feiyun dengan mudah memblokirnya. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke langit dan membunuh penyerangnya. Pada satu titik, Feng Feiyun memblokir lebih dari 70 pembudidaya sendirian. Seni magis yang tak terhitung jumlahnya runtuh seperti lautan. Lebih banyak harta roh terbang melintasi langit, membawa serta tekanan luar biasa yang meruntuhkan tembok kota kuno. Feng Feiyun masih duduk di kursinya, menyerang dengan tenang. Siapa yang tahu berapa banyak musuh yang terbunuh atau berapa banyak yang melarikan diri dengan luka berat. Baru pada dini hari serangan berhenti. Di luar, ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Angin membawa bau darah. Jalanan dan bangunan kuno di luar penginapan telah runtuh. Hanya penginapannya yang masih utuh. Feng Feiyun mengangkat cangkir anggurnya dan melihat ke meja. Ada total empat harta roh di atas meja. Mereka tampak seperti empat lampu roh. Beberapa harta roh masih berlumuran darah. Satu harta roh kelas dua dan tiga harta roh kelas satu. Akhirnya, mereka semua mundur. Feng Feiyun tersenyum. Tiga pelayan cantik yang berdiri di belakangnya membatu. Mereka baru saja melihat Feng Feiyun sendirian mengusir ratusan pembudidaya yang kuat. Pada saat paling kritis, dia bertahan dari serangan lebih dari tujuh puluh pembudidaya. Siapa orang ini? Mengalahkan begitu banyak pahlawan sambil minum dan mengobrol. Bahkan Bai Ruxue, yang mengenal Feng Feiyun, tidak bisa tenang. Feng Feiyun jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan raksasa super tidak akan mampu menekannya. Nama, Yizen Feng, akan mengejutkan dunia setelah pertempuran ini. Liu Ruixin, mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayan pribadiku. Kamu tidak mau menurut. Feng Feiyun tersenyum. Ruixin adalah yang termudah sehingga hatinya menegang setelah dipanggil oleh Feng Feiyun, pribadi. Batuk. Biarkan aku memijat punggungmu, memijat kakimu, menyajikan teh, menuangkan anggur untukmu. Jika Anda benar-benar ingin, hehehe, saya tidak akan menolak. Feng Feiyun memiliki kesan yang baik tentang gadis nakal ini. Aku akan patuh, aku akan patuh. Kata Ruixin. Feng Feiyun menganggup dan memberinya pedang harta karun roh peringkat pertama. Dia bersandar di kursinya dan membiarkannya memijat punggung dan bahunya. Dia sepertinya menikmatinya, Mushiru, kamu akan menjadi pelayanku mulai sekarang. Kamu tidak akan menurut. Mushiru masih kagum pada Feiyun jadi dia langsung setuju setelah mendengar bahwa dia hanya akan menjadi pelayan. Feng Feiyun juga memberinya harta roh. Adapun Bai Ruk Sui, dia tahu tentang identitas asli Feng Feiyun. Dia juga tahu bahwa Feng Feiyun hanya membawa pelayan ini untuk persiapan konferensi sesat. Setelah konferensi selesai, mereka akan dibubarkan dan kembali ke rumah mereka. Tentu saja, ada kemungkinan Feng Feiyun akan membawa mereka pergi. Lagi pula, Ruixin dan Mushiru adalah wanita cantik. Akankah Feng Feiyun membiarkan mereka pergi? Bai Ruk Sui juga tidak yakin. Untuk alasan ini, Feng Feiyun mengatur posisi untuk Bai Ruk Sui sebagai manajer pelayan. Jika kamu ingin mencari pelayan untuk melayanimu di tempat tidur, menurutmu siapa yang paling cocok di Prefektur Air Child? Tentu saja, akan lebih baik jika saya dapat menemukan satu ahli dalam musik, satu pandai catur, dan satu pandai menari. Feng Feiyun bergumam pada dirinya sendiri. Di belakangnya, ketiga gadis itu memutar mata ke arahnya. Bagaimana mungkin pemerkosa ini menjadi begitu baik? Malam itu secara alami menyebabkan keributan. Kemudian, menyebabkan gempa besar di seluruh Prefektur Air Child. Pakar dari semua sekte utama sudah dalam perjalanan. Adapun Feng Feiyun, dia sudah tiba di reruntuhan pagoda dengan ketiga pelayannya. Reruntuhan Kuil Wang Xin berjarak kurang dari 3.000 mil dari kota Fan. Itu adalah tanah terpencil dengan sungai kuning di dekatnya dan tiga gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan. Dikatakan bahwa reruntuhan Kuil Wang Xin berada di bawah tanah ini. Karena puluhan ribu tahun telah berlalu, bahkan dinding yang rusak telah terkubur seluruhnya. Hanya beberapa pecahan pilar emas candi yang kadang-kadang terlihat di tanah. Setelah datang ke sebidang tanah ini, orang bisa merasakan perubahan yang ekstrim. Perubahan ini disertai dengan rasa ketenangan yang aneh. Seolah-olah seseorang dapat mendengar Buddha kuno bernyanyi di udara dan biksu tua membunyikan lonceng Buddha mereka. Ada banyak pembudidaya Buddha yang datang untuk memberikan penghormatan, membentuk barisan panjang. Feng Feiyun bahkan melihat beberapa biarawati tua dari rumah Yusou. Di antara kerumunan, Feng Feiyun melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Yang memimpin adalah Wang Anyu, penguasa kota Fan City. Empat lelaki tua misterius lainnya juga ada di sana. Mereka bergegas ke reruntuhan dan segera menghilang, ditelan lapisan kabut tipis. Feng Feiyun memperhatikan mereka dan berteriak kaget. Itu adalah rune formasi tidak lengkap yang tertinggal dari zaman kuno. Mereka terhubung ke pusat reruntuhan. Padahal, banyak reruntuhan kuno di negeri ini. Apa yang Anda lihat di depan Anda hanyalah permukaan. Hanya mereka yang berkultivasi kuat yang dapat melewati rune formasi kuno dan memasuki pusat reruntuhan. Mungkin ada beberapa harta Buddha yang tersembunyi di sana. Liu Ruixin berkata. Dia datang ke Fan City dengan niat untuk menggali harta karun, berharap bertemu dengan takdir Buddha di tengah reruntuhan. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak bertemu dengan takdir Buddha, tetapi dia juga bertemu dengan seorang pemerkosa. Bab 739 Kuil hati yang terlupakan adalah salah satu dari tiga kuil teratas 10.000 tahun yang lalu. Era Buddhis memiliki sejarah lebih dari 20.000 tahun. Kuil hati yang terlupakan berusia sekitar 20.000 tahun. Sebagai perbandingan, dinasti Jin baru berusia sekitar 6.000 tahun. Dalam hal fondasi dan kekuatan, bahkan keluarga kerajaan pada puncaknya tidak dapat dibandingkan dengan kuil hati yang terlupakan. Pagoda hati terlupakan yang lama tidak lebih lemah dari istana roh suci saat ini, bahkan mungkin lebih kuat. Bahkan jika tanah suci kultifator Buddha yang begitu besar dihancurkan, masih ada banyak susunan sisa yang kuat dan batasan di reruntuhan. Bahkan 10.000 tahun mungkin tidak dapat memusnahkannya di sungai waktu yang panjang. Rumor mengatakan bahwa seseorang akan dapat mencapai pusat reruntuhan setelah melewati beberapa formasi tersebut. Ini adalah area yang luas dengan banyak bahaya dari era purba. Banyak orang akan datang ke sini untuk mendapatkan harta karun di setiap generasi. Namun, tidak ada yang benar-benar memahami tempat ini. Ada beberapa tempat misterius yang bahkan makhluk tercerahkan tidak berani masuk sembarangan. Feng Feiyun menatap Wang Anyu dan keempat lelaki tua itu menghilang ke dalam kabut. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang-orang ini tidak sederhana. Mereka pasti menemukan sesuatu di reruntuhan. Ayo, mari kita lihat juga. Feng Feiyun adalah orang pertama yang pergi ke tempat Wang Anyu dan keempat lelaki tua itu menghilang. Dia melihat dinding yang rusak dengan segel Buddha di atasnya. Tampaknya itu adalah doktrin buddhis. Liu Ruixin jelas membuat banyak persiapan untuk datang ke sini untuk mendapatkan harta karun. Dia mengingatkannya, formasi di sini rusak tetapi untuk dapat bertahan selama 10.000 tahun, mereka harus diciptakan oleh biksu tua di tingkat makhluk tercerahkan. Mereka yang tidak mahir dalam formasi akan dihancurkan sampai mati. Dia tersenyum sedikit bangga dan ingin membiarkan pemerkosa sombong ini mundur. Jika dia takut, bagaimana dia bisa menjadi sombong di masa depan? Mata Musiru juga berkedip, saya mendengar raksasa terbunuh di dalam. Formasi yang ditinggalkan oleh makhluk tercerahkan bukanlah lelucon. Feiyun melambaikan kipasnya dan bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia dengan santai menggambar sinar roh di udara. Itu berputar dan berputar seperti cacing di langit. Suara mendesing. Lingkaran cahaya secara otomatis muncul, dan sebuah pintu samar-samar terlihat terbuka di atasnya. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, ayo pergi. Kemudian, dia mengambil langkah ke aolah. Orang cabul terkutuk ini juga mahir dalam formasi. Dia bahkan bisa membuka formasi yang ditinggalkan oleh makhluk tercerahkan, sangat menakjubkan. Bah, bidah, bodoh dan tidak kompeten. Liu Ruixin menggembungkan pipinya dan memelototinya dengan marah, tetapi meskipun enggan, dia tetap mengikuti. Setelah memasuki pusat reruntuhan, Feng Feiyun melihat banyak kuil dan kuil yang hancur tersebar di seluruh negeri ini. Mereka benar-benar berkumpul di sebuah kota budis. Namun, kota ini telah kehilangan kemakmuran sebelumnya dan sepi. Nyanyian kesedihan budis bergema di udara seolah memberitahu dunia bahwa sebuah era telah berakhir. Jalan Yellowstone kuno telah terkorosi menjadi pasir. Hanya kuil dan biara yang diberkahi dengan kitab suci Buddha yang belum sepenuhnya lapuk oleh waktu. Belakangan, beberapa biksu Buddha mengatur susunan pelindung di sini, yang memungkinkan reruntuhan ini dilestarikan hingga hari ini. Roh leluhur, semua makhluk hidup, leluhur budis hidup selamanya. Hati budisnya tidak akan pernah hilang. Setelah melewati beberapa tembok yang runtuh, orang bisa melihat beberapa pembudidaya menyembah roh leluhur. Mereka yang bisa memasuki tempat ini semuanya ahli. Fei Yun tidak lagi meremehkan tempat ini. Dia bisa merasakan aura mengerikan di reruntuhan, yang bahkan lebih kuat dari miliknya. Ini adalah aura dari master tersembunyi. Setelah memasuki pusat reruntuhan, kibuda ulat sutra emas Feng Fei Yun sedikit berfluktuasi. Bahkan kitab suci ulat emas di batu spasialnya berkedip seolah merasakan sesuatu. Adapun Wang Anyu dan keempat lelaki tua misterius itu, dia tidak tahu kemana mereka pergi. Kota budak kuno ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Ditambah lagi, perasaan ketuhanannya ditekan, jadi akan merepotkan untuk mencari orang di sini. Jika dia berlari secara acak, dia mungkin berakhir di suatu tempat yang berbahaya. Feng Fei Yun tidak sengaja mencari Wang Anyu dan yang lainnya. Sebagai gantinya, dia menggunakan kibuda ulat emas untuk merasakan sesuatu dan menuju ke pusat kota. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh, kita akan mencapai kuil Buddha yang agung. Kata Liu Ruixin. Dia diam-diam melihat peta kuil kuno dan tahu bahwa ada beberapa tempat yang tidak bisa dia kunjungi. Jika pencuri bunga mati di sana, itu akan menjadi akhir yang bahagia, tapi dia juga akan mati di sana. Itu tidak akan sia-sia. Tempat seperti apa kuil Buddha yang agung itu? Mengapa kita tidak bisa pergi ke sana? Kibuda ulat sutra emas Feng Fei Yun mengalir dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Tulisan suci akan keluar dari batu spasialnya. Ini berarti pasti ada semacam keberuntungan di depan. Fei Yun datang keruntuhan untuk kekayaan ini, jadi bagaimana dia bisa menyerah saat ini? Liu Ruixin berkata, Meskipun pagoda hati yang terlupakan dihancurkan, masih ada beberapa tempat yang tidak dapat kami kunjungi. Kuil Buddha yang agung, halaman berlian, istana kebebasan besar. Tempat-tempat ini sangat aneh, menyembunyikan beberapa hal yang tidak bersih dari 10 ribu tahun yang lalu. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah kejahatan yang ditekan oleh biksu tua dari pagoda hati yang terlupakan yang belum mati. Yang lain mengatakan bahwa itu adalah makhluk jahat dari biksu mati dari pagoda hati yang terlupakan. Seberapa najis mereka? Feng Fei Yun menggoda. Ambil contoh kuil Buddha yang agung. Dalam 10 ribu tahun terakhir, dua makhluk tercerahkan dan enam raksasa tertinggi telah jatuh di sini. Liu Ruixin berbisik ketika dia melihat reruntuhan kuil yang gelap gulita, seolah dia takut memperingatkan sesuatu. Kali ini, Feng Fei Yun tidak bisa tertawa lagi. Dia menyipitkan matanya dan menatap ola abu-abu yang mengjulang di depan. Di dalamnya benar-benar gelap seolah-olah iblis raksasa sedang berbaring di sana, menunggu orang masuk ke mulutnya. Pada akhirnya, Feng Fei Yun berhasil tetap rasional dan tidak masuk. Namun, tidak mungkin dia menyerah. Tidak jauh dari kuil besar itu terdapat sebuah biara yang relatif terpelihara dengan baik yang disebut biara suyue. Yang disebut terpelihara dengan baik relatif berbicara. Tempat ini dalam keadaan yang mengerikan. Dua dinding telah runtuh dengan pecahan ubin tersebar di seluruh tanah. Hanya patung Buddha di atas meja yang masih utuh. Tampaknya itu adalah patung bodhisattva tertentu. Feng Fei Yun memutuskan untuk tinggal di sini sambil menggunakan minor cheng art untuk menghitung asal-usul berbahaya dari kuil besar itu. Dia menghabiskan sepanjang hari tetapi masih belum mendapatkan hasil apapun. Sebaliknya, dia hampir mendapat serangan balik dari kuil besar. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Kitab suci ulat emas mengarahkannya ke Aula Dharma Agung. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan di Aula Tinggi dan Bobrok itu. Kesempatan itu jelas tidak kecil. Ledakan. Suara keras terdengar dari arah Aula Dharma Agung. Segera setelah itu, dua sinar cahaya Buddha terbang keluar dari Aula. Di dalam cahaya Buddha ada dua siluet. Kedua siluet ini mengenakan topi bambu hitam. Mereka adalah dua lelaki tua misterius yang datang bersama Wang Anyu. Siapa yang mengira mereka akan lari ke kuil besar setelah memasuki reruntuhan kemarin? Sebanyak lima orang masuk, tetapi hanya dua yang berhasil melarikan diri. Apalagi, keduanya terluka. Mendesis. Suara aneh datang dari Aula Besar, dan sinar hitam yinki yang sangat kuat terbang keluar dari Aula. Itu tampak seperti bayangan hitam besar, dan menekan dua lelaki tua yang melarikan diri. Segel Roda Surgawi Agung. Salah satu dari mereka menyatukan kedua telapak tangannya dan memadatkan segel yang menyilaukan di belakangnya. Itu memiliki diameter 10 meter dan dengan kuat menahan bayangan hitam di dalam kuil besar. Feng Feiyun menatap langit dengan kilatan api di matanya. Kultivasi orang tua ini jauh melebihi harapannya. Dia mungkin berada di puncak mandat surga tingkat 8, satu tingkat lebih tinggi dari Wu Qinghua. Penatua misterius lainnya juga menyerang. Basis kultivasinya bahkan lebih menakutkan, dan dia menembakkan untayan manik-manik Buddha. Ada total 18 manik-manik seukuran kepalan tangan, dan terlihat seperti 18 bintang. Kekuatan mereka sangat tirani, dan itu sangat mengejutkan. Feng Feiyun dengan cepat mengeluarkan cincin roh tak terbatasnya dan mengaktifkan harta roh peringkat ketiga. Lima diagram terbang keluar untuk melindungi kuil. Ledakan Kultivasi dua lelaki tua misterius itu sangat menakutkan, tetapi mereka masih dikalahkan. Mereka tidak dapat menahan serangan makhluk jahat di kuil Dharma Agung. Mandat super raksasa surga tingkat 8 puncak dihancurkan sampai mati. Tubuhnya berubah menjadi bubur berdarah. Orang tua misterius lainnya dengan kultivasi yang tak terduga juga terluka parah. Ada banyak retakan di tubuhnya, dan tidak diketahui berapa banyak tulangnya yang patah. Namun, pada akhirnya, ia berhasil mempertahankan hidupnya. Dia jatuh dari kehendak surga seperti meteor yang menabrak biara Suyue, menghancurkan sebagian dinding Buddha. Ledakan. Di dalam biara, Bayruksue, Liu Ruixin, dan Musiru semuanya terkejut. Seolah-olah mereka melihat batu yang menyala jatuh dari langit. Jika bukan karena fakta bahwa setiap kuil di sini diperkuat dengan formasi oleh biksu yang tercerahkan, semua kuil kuno pasti sudah runtuh. Kultivasi yang sangat kuat. Feng Feiyun menyingkirkan cincin itu dan pergi keruntuhan untuk menggali seorang biksu tua. Biksu ini adalah lelaki tua misterius dari sebelumnya. Namun, dia terluka parah oleh sesuatu di Aula Dharma Agung. Bahkan topi bambu hitam di kepalanya telah hancur. Dia berbaring di tanah, hampir tidak bernapas. Tulang biksu tua itu patah di banyak tempat dan tubuhnya berlumuran darah. Namun, darahnya mengandung budaki yang kuat. Meskipun dia terbaring di sana, dia masih mengeluarkan aura yang sangat tirani. Orang biasa tidak akan berani mendekatinya. Dia jelas seorang biksu tua, tapi dia memakai topi bambu untuk menyembunyikan identitasnya. Jelas bahwa mereka mengetahui rahasia besar, jadi mereka datang ke reruntuhan kuil kuno dengan cara yang menipu dan menerobos masuk ke Aula Dharma Besar. Namun, bahaya di Aula Dharma Agung berada di luar imajinasi mereka. Pada akhirnya, mereka gagal diambang kesuksesan, dan hanya dia yang lolos. Rahasia macam apa itu? Feng Feiyun memikirkan banyak hal hanya dalam sepersekian detik. Dia bahkan memiliki gambaran kasar tentang identitas biksu tua ini. Bab 740 Keributan yang datang dari Aula Dharma Agung begitu hebat sehingga membuat khawatir banyak kultifator. Namun, tidak ada dari mereka yang bergegas. Jelas, mereka semua tahu bahwa Aula Dharma Agung adalah tempat yang tidak bisa mereka dekati begitu saja. Feng Feiyun menatap biksu tua itu dan merenung sejenak. Dia kemudian mengarahkan 40 segel ke 40 meridian biarawan itu dan mengaturnya sesuai dengan nomor perubahan kecil untuk menyegel kultifasinya. Hei, Yi Zhen Feng, dia adalah biksu yang tercerahkan. Dia sudah terluka parah, namun kamu masih menyegel kultifasinya. Apakah kamu bahkan punya hati nurani? Mu Siru tidak senang. Tidak, Feng Feiyun menjawab dengan lugas. Segera, Mu Siru sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Fitur wajahnya yang halus terpelintir dalam kemarahan. Feng Feiyun melanjutkan, Aku akan bertanya pada bangsawan muda Yi di masa depan. Sebagai pelayan, memanggil nama tuanmu akan mengakibatkan lidahmu terpotong. Mu Siru mengertakkan gigi dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Namun, dia ingat betapa kejamnya orang cabul ini dan bagaimana dia bisa dengan mudah membunuh raksasa. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bai Ruk Sui jauh lebih pintar dan tahu mengapa Feng Feiyun melakukan ini. Seorang kultifator buddhist sejati akan melakukan segalanya secara terbuka dan tidak akan menyembunyikan wajah mereka. Biksu tua ini mungkin kuat tetapi dia tertutup dan bahkan tidak berani menunjukkannya. Wajahnya, saya khawatir seorang kultifator buddha seperti dia tidak seperti itu. Kedua, Biksu tua ini bepergian dengan beberapa ahli dan secara misterius menerobos masuk ke Aula Dharma Agung. Itu pasti karena dia mengetahui sebuah rahasia besar. Tuan Mudai menyegelnya karena dia ingin mengeluarkan rahasia besar darinya. Siapa tahu, kita mungkin bisa mendapat manfaat darinya. Feng Feiyun tersenyum dan menganggup, itu kepala pelayan untukmu, kamu jauh lebih pintar dari dua lainnya. Huff, siapa bilang dia lebih pintar dariku. Rui Xin tidak yakin dan menatapnya dengan mata berbintang, kamu bukan orang cabul, kamu adalah putra iblis, Feng Feiyun. Apakah aku benar? Dia dengan gugup menatap mata Feng Feiyun. Pada akhirnya, dia tidak yakin apakah tebakannya benar. Feiyun tersenyum dan menatapnya sebelum melihat cincin roh tak terbatas di tangannya. Karena urgensi sebelumnya, dia mengeluarkan harta roh ini untuk melindungi biara. Gadis nakal itu, Liu Ruixin, bisa menebak identitasnya. Cincin roh tak terbatas, esensi senjata surgawi, tongkat pengangkat surga, kapal perunggu kuno, harta roh yang kuat ini telah menjadi tanda tangan Feng Feiyun. Mau bagaimana lagi karena Feng Feiyun terlalu terkenal saat ini. Seorang wanita muda yang dimanjakan seperti dia akan selalu mendengar tentang perbuatan legendaris putra iblis dan raja ilahi yang romantis. Secara alami, dia mengingatnya lebih baik daripada yang lain, jadi dia mengenali Feng Feiyun begitu dia mengeluarkan cincin itu. Meskipun Feng Feiyun memiliki berita negatif, berapa banyak karakter di puncak dunia yang benar-benar tidak bersalah. Sebaliknya, citra positif mereka bahkan lebih mempesona, membuat semua pembudidaya di dunia tercengang. Feng Feiyun merenung sejenak dan dengan mencela diri sendiri berkata, benar saja, wanita di dunia ini tidak bodoh. Wanita dengan payudara besar dan tidak berotak kebanyakan tidak berotak, itu tidak ada hubungannya dengan ukuran payudara mereka. Aku tidak bodoh. Dia tidak menyangkalnya, dia melambaikan kipasnya dan membusungkan dadanya seperti Tuhan yang kesepian, benar. Saya adalah keajaiban nomor satu di dunia, putra iblis, raja ilahi romantis, tak terkalahkan di dunia ini, Feng Feiyun. Raja ilahi mesum, Rui Xin tidak lagi takut pada pria ini setelah mendengar bahwa dia bukan pencuri cinta. Seorang pelayan biasa berani berbicara balik kepadaku. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menunjukkan betapa mesumnya aku, kata Feng Feiyun. Awalnya mesum, kamu menyentuh wajahku. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku menyentuh tempat lain? Anda. Rui Xin tidak berani mengatakan sepatah katapun. Baik Feng Feiyun maupun Yizen Feng bukanlah orang baik. Namun, Feng Feiyun memiliki sisi yang baik padanya. Misalnya, dia menghancurkan beauty smile untuk wanita yang dicintainya dan menjadi tukang daging untuk Namong Hongyan yang tercantuk. Gadis-gadis muda seperti mereka sangat ingin bertemu dengan pria yang akan melakukan apa saja untuk mereka, bahkan jika dia harus berperang melawan seluruh dunia. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari apa yang membuatnya mengaguminya. Para tetua Sun Moon kebanyakan adalah berita negatif tentang dia. Mu Siru terkejut sekali lagi. Pria ini adalah Raja Ilahi yang terkenal, jadi mengapa dia berpura-pura menjadi Yizen Feng? Pasti ada konspirasi besar di balik ini. Feng Dimen, Rui Xin tidak bisa lagi mengendalikan mulutnya. Panggil aku Yizen Feng. Yizen Feng. Uh, apakah kamu tidak tahu aturannya? Memanggilku bangsawan muda sama sekali tidak terdengar seperti pelayan, kamu perlu diberi pelajaran. Rui Xin dengan marah mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, muda. Bangsawan muda, saya penasaran, bagaimana Anda bisa melarikan diri dari Gunung Kuali Perunggu. Saya mendengar bahwa ada banyak leluhur tua yang menghalangi pintu masuk Gunung Kuali Perunggu. Bahkan ada makhluk tercerahkan, apakah Anda berubah menjadi lalat dan terbang keluar? Bayruksue dan Musiru juga ingin tahu tentang ini. Bukan hanya mereka, semua orang di Jin juga penasaran. Aku memang berubah menjadi lalat. Kamu pembohong. Feng Feiyun ingin melihat apakah Biksu itu memiliki harta karun padanya. Dia menyeringai dan berdiri, aku bisa memberitahumu tetapi syaratnya adalah kalian semua harus bersedia menjadi pelayanku selama 20 tahun. Of, Aku tidak peduli. Balas Ruiksin. Terserah kamu kalau begitu. Bahkan jika Anda tidak setuju, Anda tetap harus menjadi pembantu saya selama sisa hidup Anda. Namun, mereka semakin dekat setelah beberapa saat, terutama Ruiksin. Matanya berbinar, menampakkan gigi taringnya. Dia tidak bisa tidak bertanya, 20 tahun. Anda tidak memiliki pikiran yang tidak benar, bukan? Jika aku memiliki pikiran yang tidak benar, apakah kamu pikir kamu masih perawan sekarang? Feiyun tersenyum. Kamu hanya takut pada permaisuri jin. Ruiksin menggertakkan giginya. Kenapa aku harus takut padanya? Feng Feiyun bingung. Siapa yang tidak tahu tentang perselingkuhan kalian berdua? Kalian berdua bekerja sama untuk membunuh tunanganmu, Putri Yue, lalu membantunya naik tahta. Siapa yang akan percaya bahwa tidak ada perselingkuhan di antara kalian berdua? Ruiksin memiliki pandangan gosip. Jelas, dia telah mendiskusikan masalah ini dengan gadis-gadis lain di belakang punggungnya. Feng Feiyun terdiam dan tidak bisa membantah. Dia memang berselingkuh dengan Long Luofu, tetapi akan menjadi lelucon untuk mengatakan bahwa Feng Feiyun tidak menyentuh wanita lain karena dia takut padanya. Di masa lalu, dengan darah iblis di tubuhnya, dia memang telah melakukan banyak hal konyol, menabur banyak karma buruk, dan meninggalkan banyak belenggu dan banyak masalah. Tapi sekarang setelah dia mengolah kitab ulat sutra emas, dia bisa sepenuhnya menahan darah iblis di tubuhnya, jadi tentu saja, hal itu tidak akan terjadi lagi. Paling-paling, dia bisa menggoda beberapa wanita. Tidak bisa berkata-kata sekarang, kan? Haha, Ruiksin memasang ekspresi bangga. Tamparan. Feng Feiyun menamparkan pantatnya. Dia berteriak kesakitan dan mundur. Dia menggosok pantatnya dan tersipu, kamu tidak tahu malu, kamu memukulku hanya karena kamu tidak bisa menang. Pria macam apa kamu? Aku akan memberi tahu ibuku tentang kamu. Aku tidak tahu malu, tapi aku juga bukan pria sejati. Feng Feiyun mengungkapkan dua baris gigi putih mutiara. Dibandingkan dengan Ruiksin, Musiru jauh lebih dewasa. Dia bertanya-tanya mengapa Feng Feiyun melakukan ini setelah mengetahui identitas aslinya. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kitab ulat sutra emas. Dia secara alami membutuhkan identitas baru setelah keluar dari Bronze Cauldron Mountain. Pencuri cinta Yizen Feng adalah identitas yang tidak tahu malu dan sesat, tetapi cocok dengan gaya romantik Divine King. Tapi kenapa dia datang ke Earth Child? Mungkinkah dia ingin berpartisipasi dalam konferensi sesat? Musiru tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Feng Feiyun. Mungkinkah dia ingin menculiknya dan Ruiksin agar dia bisa memperingatkan tiga sekte besar di Earth Child? Apakah dia berencana membawanya dan Ruiksin ke Gunung Potala dan menarik ahli dari tiga sekte ke sana juga? Akan lebih baik jika ada pertumpahan darah antara tiga sekte dan sekte sesat. Dengan begitu, dia akan bisa memperjuangkan lebih banyak keuntungan untuk pengadilan. Apakah dia bisa membalikkan keadaan pada naga jahat? Memikirkan hal ini, punggungnya yang seperti batu giok berkeringat dingin. Konspirasi yang sangat besar. Jika itu yang terjadi, maka dunia ini akan dipenuhi dengan sungai darah dan tumpukan mayat. Feiyun secara alami tahu bahwa gadis-gadis ini tidak mudah dihadapi. Dia dengan dingin berkata, cukup kamu tahu siapa aku. Jika ada yang berani membocorkannya, aku jamin mereka akan mati begitu mereka mengucapkan sepatah katapun. Kata-kata Feiyun sangat dingin, menyebabkan ketiga gadis itu diam karena takut, tidak berani membuka mulut. Demi keamanan, Feng Feiyun mengambil ascension platform dan mengumpulkan seutas jiwa Musiru dan Ruiksin. Dengan cara ini, setiap gerakan mereka akan berada di bawah kendali Feng Feiyun. Jadilah pelayanku dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan membebaskanmu setelah 20 tahun, mungkin kurang dari itu. Feng Feiyun mengembalikan platform kenaikan kedantiannya. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu kami bagaimana kamu melarikan diri dari Gunung Kuali Perunggu? Ruiksin sangat marah pada Feng Feiyun. Apa maksudmu melarikan diri? Saya keluar di tempat terbuka. Feng Feiyun hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika riak datang dari belakangnya. Biksu tua yang terluka parah telah bangun. Biksu tua itu membuka matanya dan dua berkas cahaya kemasan keluar dari pupil matanya. Kekuatan besar sedang bangkit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.